Selamat malam teman-teman khususnya peserta tes QRMA, baik yang sudah tes ataupun yang belum tes. Karena memang yang belum tes pun yang masih catbalnya nanti bulan Mei, bahkan Juni pun saya undang juga. Karena saya akan menjelaskan mengenai hal ini mungkin 3 sesi atau 4 sesi, saya nggak tahu nanti. Dan setelah itu ya udah nggak menjelaskan lagi. Yang tahun depan pun tes, tinggal dikasih rekamannya, rekamannya. Karena itu yang belum tes pun saya undang, sehingga nanti saat tes itu lebih efisien. Ketika dijelaskan, nangkep. Pas terima yang sudah, lebih bagus lagi. Bisa sambil buka file masing-masing. Nah, saya akan mulai share screen, melanjutkan sesi yang lalu. Jadi ini adalah sesi yang kedua. Sekarang kita akan sampai di halaman atau langsung mulai di halaman yang ke-40. Jadi kemarin kita sempat bahas sampai halaman ke-39. Jadi ini adalah hasil tes QRMA yang saya pakai untuk contoh bahas adalah punya saya sendiri. Yang saya tes tanggal 1 April kemarin. Kita mulai dengan halaman ini, halaman 40 dari 104. Yaitu hasil tes mengenai asam amino. Saya bersyukur bahwa pola hidup sehat yang saya jalani membuat saya tidak kekurangan satupun asam amino. Kalau kurangnya biru itu, teman-teman, itu masih oke. Angka-angka di bawah ini nggak usah terlalu diperhatikan. Ini penjelasan misalnya yang di sini, itu yang mulai dari, ini kan ada empat skala ya. Yang normal, abnormal sedang, abnormal ringan, itu angka-angka di sininya skala dari rincian dari yang di atas. Kita ngambil yang praktis saja. Kalau patokan saya, ketika hijau dan biru, oke lewatin saja. Kita fokus dalam laporan ini, mana yang kuning dan merah yang harus kita perbaiki, supaya nanti akhirnya semuanya hijau, biru, hijau, biru, hijau, biru, itu sudah sehat sekali. Saya mungkin balik mundur ke halaman 1 untuk kembali memberikan pengharapan buat mereka yang misalnya di halaman 1 ini tidak seperti saya. Saya halaman 1 pun tidak ada kuning, tidak ada merah. Tapi kalau saya bicara 3 tahun lalu, cuma saya sudah ubers-ubbers hard disk saya, rupanya sayang banget. Dulu padahal saya 3 bulan sekali selama 3 tahun itu tes QRMA. Tapi memang saya orangnya yang nggak suka simpan file. Jadi udah, kira-kira nggak dibutuhkan, dibuang duit. Duit lah sekarang butuh, bingung. Cari nggak ketemu ya. Jadi saya 3 tahun lalu itu kuningnya ini banyak, entah 5, entah 6, merahnya aja ada 2. Saya ingat banget terutama yang elastisitas pembuluh darah koronel dan juga kelenturan pembuluh darah, itu merah. Dan saya mencoba olah nafas, sebulan, dua bulan, kayak nggak ada perubahan. Tapi bulan ke-6 menarik, dari merah pindah ke kuning. Saya terusin lagi 3 bulan, olah nafas itu sampai benar-benar kalau VWOF gitu, satu hari bisa sampai 6 sesi, satu sesi bisa 6 ronde. Ya singkat cerita, selama 3 tahun, maka konsisten di halaman pertama, saya tidak ada merah dan kuning lagi di usia 61 tahun. Kecuali yang plak kolesterol, itu saya tidak dengan olah nafas. Dengan olah nafas, istilah saya sampai ngedeng gitu ya, ya plaknya nggak hilang-hilang gitu. Tapi dengan romil dan SGF, wah ternyata dalam waktu hampir 3 bulan bisa menjadi icu, ya, kombinasi romil dan SGF. Memang saya juga minum niwana, tapi tadinya tidak untuk menyasar yang ini, ya, untuk prostat. Oke, sekarang saya kembali, nah, sebentar, ini saya mau ngasih pengharapan aja buat teman-teman yang hasilnya itu kuning, merah, kuning, merah. Kalau saya pun dulu kuning, merah, kuning, merah, sekarang bisa ijo-biru menunjukkan bahwa memang tubuh kita itu punya kemampuan menyembuhkan dirinya itu luar biasa. Yang penting kita menyediakan bahan baku untuk tubuh kita menyembuhkan diri sendiri, yaitu makanan yang bernutrisi. Kalau makanannya nggak bernutrisi, misalnya makan sayur-sayuran gitu ya, nanti kita sampai di halaman racun dalam tubuh gitu ya, ya, taunya pestisidannya malah naik. Nah, dalam hal itu ya makanya sayur-sayuran sebelum dimakan sebagai lalapan atau dimasak, direndam ekoenzim selama satu jam, atau direndam berapa menit dengan sonda kue, dengan cuka apel, dengan garam, dan berbagai pengajar yang lain kesehatan yang sudah mengajarkan. Maka kita akan bisa memperbaiki tubuh kita, karena memang tubuh punya kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, saya kembali tunjukkan filenya, dan kita ke halaman 40. Jadi, terus ke bawah, karena kemarin kita sudah bahas halaman 1 sampai 39. Kalau teman-teman kemarin nggak ikut, ya, saya sudah post di grup, bahkan sudah saya jabri sambil mengundang malam ini, itu link sesi 1 saya sertakan. Nah, sekarang kembali asam amino. Seandainya teman-teman dalam halaman ini tuh ada kuning dan merah. Katakanlah kuningnya di trionin gitu ya, atau di lisin gitu ya. Ya, laporan ini kan lengkap ya. Jadi, mana yang kurang tinggal ke bawah saja, lewati angka-angka ini, ya. Nggak usah diperhatikan, malah tambah pusing. Ya, masuk aja di sini, misalnya kekurangan lisin. Nah, lisin ini kan dijelaskan di sini, terbukti mencegah HSV, bersifat antivirus, dan seterusnya. Nah, yang menarik kan misalnya, kalau kekurangan lisin, menjadi mudah lelah, pusing, kehilangan selera makan. Tapi adanya di mana nih, kalau saya kekurangan gitu kan? Ini kan ditulis di sini, ya. Misalnya dari kacang-kacangan, kedele, ya, tahu, tempe, ya. Kalau bisa ditambahkan di sini tentunya edamame. Jadi, lisin ini bermanfaat membantu penyerapan kalsium, pembentukan hormon, dan kolagen. Nah, kan banyak banget orang yang kekurangan kolagen. Makanya, kalau nanti di halaman bawah itu kekurangan kolagen, bisa kembali naik ke atas gitu ya. Jangan-jangan kita kekurangan asam amino jenis lisin ini. Jadi, semuanya itu akan saling berkaitan. Nah, tapi kalau pas ketemu tes gitu ya, saya sering menyarankan, kalau misalnya ini kok mau cari yang kurang-kurang ini, begitu dicari di bawah ini, makan ini, makan itu, kayaknya sudah atau kurang banyak gitu ya. Misalnya gini, kekurangan triptopan. Dicarankan misalnya, karena triptopan itu adanya di mana? Diperoleh dari susu, daging. Kan saya vegan, Pak. Ya, kalau vegan, cari di sini mana yang bisa. Ah, ini ada gitu kan, wijen, bunga matahari. Jadi, selalu ada solusi. Kalau Anda tidak vegan, ya tinggal dipilih misalnya, wah, kalau kambing saya nggak mau, sapi nggak mau, warnanya merah, yaudah pilih daging ayam yang warna putih. Jadi, ada pilihan-pilihan yang tetap kita akhirnya bisa pilih. Apapun pola diet yang kita lakukan. Tapi saya sering memberikan saran, bahwa kalau bicara mengatasi kondisi atau hal-hal seperti ini, yaitu kekurangan vitamin, multimineral, dan asam amino, itu ada suprimen yang namanya super green food. Nanti mungkin Pak Joss akan menambahkan lebih lagi mengenai apa sih isinya super green food itu, sehingga kok bisa menaikkan asam amino. Karena emang dia multi asam amino, ya. Multimineral dan multivitamin. Tapi tentunya ini sebagai rekomendasi. Makanya juga saya mengajarkan bahwa bagi yang mau mencari langsung aja deh, di sumber aslinya, ya ini laporan ini menurut saya keren. Karena emang ini pengujian ini, ya teman-teman, ini bukan dari pihak KK ataupun Apotek PHS. Jadi kan ada ya, misalnya Dr. Genti waktu itu, KEM, gitu ya. Dia membawa alat, yang memang alat itu dikeluarkan dari pihak produk yang beliau wakili. Jadi alat ini dikeluarkan oleh perusahaan ini, dan perusahaan ini mengeluarkan produk ini, gitu ya. Tapi alat yang kita pakai QRMA ini ya dari QRMA, mereknya sih ada beberapa, itu pihak ketiga, gitu ya. Jadi saya sebagai meng-endorse produk kesehatan dalam hal ini, KK Indonesia atau Apotek PHS, alatnya ini alat pihak lain. Makanya di kesimpulannya pun ada saran-saran, silahkan makan ini, 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 gitu ya. Malah produk kita nggak disebut, karena memang itu alatnya pihak lain, gitu ya. Jadi, tapi produk-produk atau yang disebut tadi, misalnya lisin itu ada di produk kita, ya. Eh sebentar, salah share screen lagi. Share file dulu, ya. Oke. Balik lagi ke hasil tesnya. Jadi asam amino lengkap dengan penjelasannya seperti ini, ya. Nah, arginin, bicara arginin. Diperlukan tubuh dalam pembuatan cairan seminal atau air mani, memperkuat sistem imun, melancarkan perderaan darah, menurunkan kadar lemak, menguatkan otot jantung. Nah, ini yang menarik kan saya fokus pada diperlukan tubuh dalam pembuatan cairan seminal atau air mani. Makanya, kalau di produk TK atau apotek PHS, itu ada vitalis pria, FP. Nah, itu sesima, gitu ya, mengandung L-arginin. Itu makanya deskripsi penjelasan ini sama atau mendukung produk yang ada di apotek PHS, yaitu asam amino arginin. Oke, kita lanjutkan sekarang. Koenzim. Nah, kalau teman-teman mengikuti pelajaran-pelajaran yang saya sampaikan dalam pola hidup sehat, maka berbicara sistem imun, pelajaran modul sistem imun, itu saya katakan yang namanya nutrisi makronutrien, mikronutrien, itu bahan baku. Bahan baku ini untuk menjadi produk selanjutnya, misalnya protein menjadi asam amino atau karbohidrat menjadi glukos, itu kan butuh enzim. Misalnya kalau karbohidrat, ya butuh enzim lipase. Lemak, ya karbohidrat butuh enzim aminase. Kalau lemak, ya lipase. Protein, protease. Nah, enzim itu jenisnya banyak sekali. Nah, di antaranya yang cukup utama, kan sebenarnya ratusan, ya satu, dua, tiga, empat, lima, enam yang dites oleh alat ini. Ini saya pribadi masih kekurangan nikotinamid. Nah, saya nggak tahu teman-teman nanti hasilnya tesnya kurang apa. Nah, begitu kurang, sekali lagi silahkan masuk ke bawah. Itu dijelasin. Nikotinamid adalah bentuk aktif dari niacin atau vitamin B3. Makanya ada juga ya, kalau kita beli, saya ingat banget kalau beli omega-3 di luar negeri itu kadang mengandung tambahan niacin. Nah, itu bentuk aktif dari B3. Kita minum B komplek, nanti B komplek itu, B3 itu dalam tubuh kita akan, ya namanya di metabolisme, menjadi bentuk aktif. Ada orang yang sudah minum B komplek, tapi kok kekurangan niacin, enzim ini. Maka itulah yang sebenarnya pentingnya meditasi, pentingnya olah nafas. Karena ketika kita olah nafas, hormon-hormon dalam tubuh kita itu bekerja maksimal, bahkan juga termasuk untuk produksi enzim. Tapi enzim ini bisa, beberapa jenis itu bisa disuplementasi. Mungkin saya ambil contoh kasus yang cukup banyak, dari pengujian-pengujian yang saya lakukan, sudah berapa ratus orang, sudah hampir 300 orang, itu cukup banyak yang mengurangkan Q10. Kalau glutation, itu juga sebenarnya antioksidan juga. Itu sudah cukup dikenal. Saya cukup. Yang menarik sebenarnya di sini, Q10 ini punya saya tanggal 1 April. 2 bulan lalu, saya itu merah. Q10 itu merah. Apa sih Q10 itu? Saya sempat post juga di grup mengenai Q10. Ini yang saya mungkin bahas salah satunya. Yang lain, tidak semuanya tentu saya bahas, karena tidak banyak yang kurang, atau sebenarnya itu mudah didapat. Contohnya misalnya sebelum Q10, asam folat. Itu ada di brokoli, kentang, daun, bawang, pisang, jeruk, kacang-kacangan, telur-teluran. Ini sama juga yang di atasnya, asam pantotenat. Q10 ini dengan mudah didapat, bahkan ketika mengkonsumsi romil dan SGF, itu kan memang kebanyakan, enzim ini ada pada sayuran-sayuran mentah. Makanya konsepnya romil, sambil menunjukkan romil, namanya juga raw. Raw itu kan makanan mentah. Anda masuk Gramedia, atau di Google saja, banyak buku mengenai, yang ditulis banyak profesor, baik itu Jepang, Korea, yaitu power, atau miracle of enzim. Power of enzim. Hebatnya enzim, pentingnya enzim. Enzim itu sebenarnya juga diproduksi oleh mikrobiom, probiotik dalam tubuh kita. Makanya kan saya mengajarkan, bikin Juspro sendiri, bikin Kefir sendiri, kalau yang kanker menghindari binatang, ya bikin Juspro. Karena Juspro, probiotik yang aktif, yang kita masukkan ke dalam tubuh, itu membangun mikrobiom, pabrik obat dalam tubuh kita, pabrik enzim. Tapi probiotik itu butuh makanan, untuk menguatkan, yaitu prebiotik. Prebiotik itu apa? Sayur-sayuran, buah-buahan yang seratnya masih sehat. Tukan sayur yang sudah direbus. Makanya raw meal ini sebenarnya prebiotik. Yang menarik juga dia mengandung lactobacillus. Jadi dia probiotik dan prebiotik. Tapi bicara raw meal, atau makanan mentah, makanan mentah itu sumber enzim. Enzim itu rusak oleh pemanasan bahkan 30-40 derajat. Makanya sebenarnya ini lebih cocoknya, saya sering menggunakan pengganti salad. Sebenarnya cukup banyak Indonesia ini sumber enzim, seperti karedok, terancam, lalap. Tapi karena banyak penggunaan pesticida, dalam pengujian yang saya lakukan kepada ratusan orang, lebih amper tiga ratusan orang, cukup banyak yang di tubuhnya banyak mengandung racun pesticida. Makanya kita butuh makanan mentah yang haigienis. Nah itulah raw meal. Dan dia sumber enzim. Sehingga kalau kekurangan enzim, terutama yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, maka raw meal adalah sumbernya. Nah saya sendiri sudah makan raw meal itu lebih dari 6 bulan. Tapi yang saya perhatikan, semuanya, ini kan punya saya sendiri ya. Jadi saya masih kekurangan nikotinamid. Nah waktu itu saya kekurangan Q10. Nah satu bulan mengkonsumsi Q10, satu hari satu, karena Q10 itu satu botol, isinya 30. Saya sudah pindah ke biru nih dalam satu bulan. Saya akan terusin, nanti kalau sudah hijau, saya mau kurangin dosisnya. Dua hari sekali saja atau tiga hari sekali. Karena begitu menariknya, enzim itu kayak di trigger. Atau tubuh kita. Saya ketemu beberapa orang yang ke saya tes. Iya Pak, saya dulu juga kekurangan Pak. Lalu harus saya minum. Tapi sudah dua bulan ini nggak minum. Hasil tesnya masih hijau ya. Jadi tubuh itu kayaknya ketika ada masalah, di trigger gitu, terus dia bisa kayak baik sendiri. Karena sekali lagi, tubuh itu juga bisa produksi enzim. Tapi karena faktor tertentu bisa kekurangan. Maka kalau misalnya nanti ada waktu, tiga bulan, empat bulan sekali, tes. Nah saya sebenarnya hampir tiga bulan sekali, karena camp kesemuan holistik itu di Bandung, sama di Kinaseh kan hampir selang-seling dua bulan sekali. Dulu saya belum beli alatnya, tapi di Bandung ada Bu Sinta, di Jakarta Mas Gunggung OMG bawa. Jadi saya sebenarnya punya tes dua bulan sekali selama tiga tahun gitu ya. Cuma sayang banget. Aduh, begitu cari file-nya nggak ketemu, saya bisa menunjukkan progres sebenarnya. Cuma sayang, ya apa boleh buat ya. Sudah coba cari nggak ketemu. Nah, bicara kembali Q10. Apa sih Q10 itu? Karena saya lihat ini yang jarang dibahas oleh pengajar kesehatan yang lain. Kalau biotin, niasin, pantotenat, udah cari jurnalnya juga banyak. Nah, Q10 ini, saya bacakan aja di sini, atau saya sebutkan, berhubungan dengan penyakit diabetes. Nah, memang saya tertarik karena memang saya seorang diabetes gitu ya. Ada teman-teman yang diabetes, sudah minum ini, minum itu, obat ini, obat itu gitu ya. Kok turunnya pelan banget gitu ya. Begitu di tes ke rumah saya, bener nih Q10-nya kurang. Coba sekarang mulai minum Q10. Kenapa? Kalau dia kekurangan, dia juga bisa memicu diabetes. Tapi yang pasti juga, degenerasi serat otot. Jadi kalau teman-teman ada yang cenderah otot, sakit otot, lalu sebuhnya tuh lama banget gitu ya. Atau pegel-pegel, tapi asam uratnya rendah. Nah, itu bisa kekurangan Q10. Tapi yang menarik, kalau saya bicara dengan orang-orang yang datang ke saya untuk tes kesehatan, Pak, saya sama dokter jantung dikasih Q10 loh gitu ya. Nah, memang bener. Di sini disebutkan, kalau kekurangan Q10 ini, di tubuh ini, di mana sih banyak dibutuhkan Q10? Jantung, liver, ginjal, pancreas. Makanya kalau kekurangan, yang bermasalah juga, Pak, ya jantung, liver, ginjal, pancreas. Saya makin seneng aja nih, belajar kesehatan gitu ya. Begitu ketemu orang-orang yang, waduh Pak, iya saya udah 4 bulan gak minum. Dulu saya, ya gak sih dokter jantung. Ternyata, emang ini kalau kekurangan, bisa ke jantung, liver, ginjal, pancreas. Nah, akhirnya, kalau saya sekarang ini datang orang ke tempat saya, atau kemana saya pergi, ke kantor KT atau mana bikin tes gitu ya, ini halaman 45 ya, saya balik ke atas lagi. Ketika ada orang yang di sini kan, ini kan halaman 1 ini kan, darah, jantung, otak gitu ya. Ada kebutuhan darah otot jantung, konsumsi oksigen otot jantung, kelenturan jantung, tahanan injek di jantung, di mana di sini banyak kuning merah-kuning merah, ternyata benar gitu ya, yang namanya, kalau enggak dokter gak akan memberikan Q10 kepada pasien jantungnya gitu ya. Ternyata di halaman koensim ini, banyak yang di atasnya itu merah, itu di bawah ini kekurangan Q10. Makanya sekarang saya kalau memberikan, apa, solusi gitu ya, minum apa gitu, kadang saya tidak ambil dari satu dulu gitu ya. Saya lihat dulu dia kurang Q10, tapi saya kadang-kadang naik ke atas lagi gitu ya. Lihat gimana jantungnya, eh bener, dengan dua parameter, atau misalnya jantungnya ada plak kolesterol, kan saya selalu sarankan detok dengan romil dan SGF. Tadi kadang saya tunggu dulu tuh, saya catat dulu aja nih, ya detok gitu, saya detoknya gimana Pak? Tunggu sampai ke parameter berikut di bawahnya gitu ya. Nanti waktu di bawahnya ada racun dalam tubuh, ah udah, detoknya makin penting nih. Jadi keputusan untuk minum romil dan SGF tuh, misalnya didukung oleh tiga parameter yang memang mengarah ke situ gitu ya. Itu saya makin yakin menyarankan yang saya sarankan tuh nggak salah gitu ya. Karena kalau Anda nggak butuh, saya sarankan kan ya gimana ya. Sayang, beli mahal-mahal tubuhnya nggak terlalu butuh. Nah, tapi begitu sampai tiga hal, itu saya yakin banget, itu pasti iya. Saya baru dapet VA juga dari Makassar nih Pak Beni ya. Malah dia udah tes seperti ini, tapi kurang yakin gitu ya. Dia tes lab kimia, lalu minum romil SGF, niwana, dan SOP yang saya sarankan kurang-kurang lagi. Tiga, kemudian dia tes lab ke pro dia lagi gitu ya. Wah dia senang banget. Pak Jarot, produknya keren, produknya keren gitu ya. Ya, mau tes lab, mau tes QRMA ya, mestinya tidak bertentangan. Kalau bertentangan salah satunya sesat gitu kan. Pakai alat pun harusnya mirip. Oke, ini bicara mengenai koenzim, dan yang saya banyak singgung tadi mengenai Q10 ya. Dan Q10 ini di apotek PAS ada dengan harga 300 ribu. Kalau beli tiga, kalau nggak salah 700 sekian. Jadi bukan 900 ya, bukan kelipatan tiga. Nah, emang kalau beli tiga itu selalu lebih murah. Produk apapun di apotek PAS KK Indonesia ya. Nah, asam lemak. Kadang kita masuk di asam lemak. Ini punya saya juga, memang kalau saya bicara punya saya, memang kayak, Pak, kok bisa ya umur 61 tahun dari tadi, nggak ada kuningnya, nggak ada merahnya. Ada, ada, tunggu. Di halaman berikutnya, saya ada juga kuning merah gitu ya. Jadi, memang cukup banyak yang sampai halaman segini belum ada kuning merahnya. Ini adalah mengenai asam lemak, yaitu asam linoleat, linolenat, ada alfa, yeta, alakidonat. Nah, kalau ini nama-nama gini kan asing apa sih itu? Sekali lagi, kalau teman-teman di sini ijo-biru, kayak saya lewatin aja ke halaman berikutnya. Tapi kalau misalnya ada kuning dan merah, sama dengan halaman-halaman sebelumnya. Selalu ada keterangan. Kalau misalnya kurang asam linolenat, jadi pelupa, lelah, kehilangan penglihatan, masalah mata mulai berkurang. Nah, terus terang, tidak semua juga di analisa ini itu, semua aspek menyebutkan itu adanya di mana. Maka nanti, yang kalau saya nggak tahu juga, saya nggak bisa jelasin. Tapi mungkin nanti Pak Joss bisa dalam hal ini, terutama yang soal asam lemak ini. Kalau diproduktikin, minum apa yang bisa menaikkan, memperbaiki asam lemak dalam tubuh. Ini saya begitu di sini, secara konsumsi tidak ada, maka disuplementasinya, terserang yang asam lemak ini, saya perlu bantuan. Nanti biar Pak Joss bisa menambahkan. Demikian juga dengan sistem endokrin. Apa sih sistem endokrin itu? Sistem kelenjar endokrin dalam tubuh. Kayak tiroid, sekresi, adrenal. Ini memang tidak semuanya kita harus tahu. Kalau kita mau belajar apa sih kelenjar tiroid? Masuk Google, pelajariin. Ini kayaknya kita seminarnya bisa 20 sesi. Kalau memang teman-teman di sini ijo-biru, sudah nggak usah tahu itu apa. Tapi kalau merah, selain melihat yang di bawah, tentunya bisa melihat ke sumber yang lain. Ke halodokter, ke Google, cari jurnal. Ketika ada masalah di sistem endokrin. Saya banyak yang menyangka sambil cerita, saya ini dokter. Padahal bukan. Saya itu dokter. Dokter itu bidangnya saya itu pendidikan. Jadi juga saya tidak tahu semua hal, tapi saya banyak belajar banyak hal. Jadi apa yang tahu pasti akan saya ajarkan, tapi kalau yang memang saya nggak tahu, juga saya nggak mau ngarang. Nanti tersalah. Jadi nanti misalnya ada pertanyaan yang memang saya nggak ngerti, saya akan bilang bahwa saya tidak tahu. Tapi sebenarnya kita hidup di zaman yang luar biasa, di mana kita dengan mudah bisa mencari informasi asal kita mengambil sumber-sumber yang benar. Kalau misalnya yang gampang, website-nya, kalau misalnya kayak halodokter atau universitas, fakultas kedokteran, ya itu mestinya benar. Ini kita berbicara mengenai sistem endokrin. Memang kalau kita bahas satu persatu jadi panjang banget, tapi di sini memang cukup lengkap. Kelenjar tiroid itu apa? Kalau masalahnya, akibatnya apa? Tubuhnya akan misalnya, kalau kelenjar tiroid sering berkeringat, gelisah, tidak bisa diem, berat badan akan terus berkurang. Itu kalau ada masalah dengan kelenjar tiroid. Tapi yang menarik kalau saya menghubungkan dengan pelajarnya John Kabat-Zinn. John Kabat-Zinn itu profesor, dokter, dokter di fakultas kedokteran MIT Amerika, penemu atau pengajar MBSR, yang di dunia ini sudah 50 tahun. Jadi kalau kita ketik di Google, di YouTube, MBSR, maka yang muncul adalah banyak sekali pengajar, dokter, dokter, profesor, prinsesor, tapi menggunakan pelajarannya John Kabat-Zinn. Nah, saya belajar meditasi dari John Kabat-Zinn. Belajar olah nafas dari Wim Hof dan John Kabat-Zinn. Nah, John Kabat-Zinn karena dia dokter, dia psikiatri, dia banyak mengajarkan mengenai kesehatan termasuk untuk kelenjar endokrin itu lewat olah nafas yang tenang. Jadi yang sifatnya itu mindfulness, menikmati. Makanya John Kabat-Zinn tidak mengajarkan ritme. Misalnya tarik 4, buang 5, atau tarik 4, buang 8. Jadi kalau kita ngitung itu, ngitung itu stress. Tapi gimana? Tapi itu diperlukan juga. Kan ada jurnalnya olah nafas 55, bagus buat diabetes. Tapi John Kabat-Zinn sebagai orang yang mendalami olah nafas, meditasi, dan belajar dari berbagai sumber seluruh dunia, lalu meramunya, maka berujung pada kesimpulan bahwa olah batin lebih penting. Jadi gimana? Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, kayak senci. Nikmati nafasnya, nikmati tarikannya, nikmati oksigennya. Alhamdulillah ditambah dengan keyakinan bahwa nafas itu punya Tuhan. Jadi seperti berolah nafas itu, bermeditasi dengan Tuhan. Merasakan kehadiran Tuhan yang masuk ke tubuh kita lewat nafasnya, yang diberikan menjadi nafas kita. Nah, itu membawa pengaruh yang luar biasa. Saya barusan kedatangan tamu kemarin datang ke sini, ke rumah saya, yang tangannya udah nggak bisa diem, goyang-goyang terus, sudah berobat ke sana kemarin, makin dikasih obat, malah kayak jadi anxiety disorder, dan dia senang sekali ikut olah nafas PHS, dan dia bilang, simpel, nggak pakai ritme, nggak pakai dihitung, tarik berapa, buang berapa. Tapi dia mengalami kemajuan yang luar biasa. Tadi baru dia WA istri saya, aduh, itu bagus banget pelajarannya Pak Jarut, di pola hidup sehat, saya mengalami kemajuan. Jadi, teman-teman, banyak orang sembuh itu dengan berbagai cara. Tapi ada juga yang sembuh lewat pelajarannya Mas Gunggung juga banyak. Maka saya pun sekarang kalau pagi hari kan pakai ritme Mas Gunggung, karena untuk inflamasi itu keren banget. Jadi, kita pilih-pilih aja. Tapi kalau masalah-masalah yang berhubungan dengan hormonal, sistem endokrin, itulah yang diajarkan oleh John Kabat-Zinn. Jadi, tidak semuanya solusinya adalah makan ataupun suplemen. Ketika berhubungan dengan hormon, maka meditasi, kayak senci, olah nafas lambat kalau di Mas Gunggung. Itu berpengaruh. Contohnya aja, sekarang saya di sini nggak ada kuningnya, nggak ada biru, nggak ada merahnya. Saya menyesal banget. Udah hapus-hapus file ketika komputer saya penuh termasuk. Dulu saya nggak kebayang, nggak kepikir, nggak merencanakan bahwa akan mengajarkan tes QRMA. Sehingga tahu-tahu sekarang nggak ada merahnya, nggak ada kuningnya aja. Tapi sebetulnya 3 tahun lalu parah. Kita lanjutkan lagi. Mungkin nanti sampai laman 60 kali ya. Sebelum nanti Pak Jos menambahkan. Sama juga sistem imun. Jadi ini kalau pakai file saya, emang jadinya begini. Ini dari tadi nggak ada kuningnya, nggak ada merahnya. Sistem imun ini tentu, contohnya indektimus. Saya dulu pernah kuning. Dan indektimus ini saya belajar dari Google aja. Yang disuruh sambil berjemur itu, terus kita duduk tenang. Cuma ketok-ketok bawahnya. Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Tapi sambil berkata sugesti, Tuhan terima kasih, saya sehat, saya kuat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi kata-kata sugesti, dan ketok-ketok ini untuk timus. Saya belajar di YouTube aja. Saya praktekkan. Karena saya, sekali lagi tadi bilang, tiap 2-3 bulan sekali, bikin camp, atau ikut camp. Dan saya selalu minta di tes. Karena saya melihat kemajuan, misalnya kayak indeks timus gitu, ya udah iju. Jadi, bahkan sekarang hampir semuanya iju. Untuk umur 6-1 tahun, menurut saya, not bad lah. Dan kalau saya ditanya juga, Pak, ini dari kuning ke iju, dari merah ke biru, dari merah ke biru, dari merah ke biru, yang kuning udah iju, ini suplemen mana? Saya nggak pernah dijawab, suplemen yang mana? Ada beberapa yang saya benar-benar tahu, itu suplemen yang mana? Misalnya kekandalan darah. Yaitu dengan omega-3, yang EPA-DH-nya, itu mencapai 70%. Jadi banyak orang minum omega-3. Tapi ya, kalau Anda, mungkin nggak bicara omega-3 dulu ya, bicara madu. Saya sering ke Australia, ke New Zealand. Ada madu yang mereknya sering direkomendasi, yaitu sarah, sarah, dan manuka. Tapi ketika saya pergi ke toko, sama-sama manuka, sama-sama sarah, ada yang 100 dolar, ada yang 300, ada yang 500. Merknya sama. Ternyata kandungan yang berbeda. Propolisnya, itu berbeda presentasenya. Sama juga omega-3. Ternyata EPA-DHA-nya itu, kandungannya ada yang minyaknya 1000 mili, EPA-DHA-nya totalnya 350. Kalau di Apotek BHS kan 500 mili, tapi EPA-DHA-nya 350. Jadi tinggi sekali EPA-DHA-nya efektif untuk melawan kolesterol, kekenalan darah, termasuk plak juga. Itu keren menurut saya. Kembali lagi ke sini. Ini mengenai sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Kalau kita gampang sakit, ya pasti di sini banyak kuning, banyak merahnya untuk sistem imun ini. Penjelasannya di bawahnya cukup lengkap, tapi yang saya mau sampaikan adalah mengenai sistem imun. Sistem imun tentu masuk ke YouTube, saya ada modul mengenai sistem imun. Di mana sistem imun itu sebenarnya nggak bisa lepas dari pelajaran kesembuhan holistik secara keseluruhan. Di mana sistem imun itu ditopang oleh nutrisi yang baik, tidur pada waktunya, olahraga, kena matahari. Tapi yang lebih penting lagi, sekali lagi, hormonal yang dipengaruhi oleh perasaan. Makanya hati gembira, obat yang manjur. Kalau ingat pelajaran mengenai perjalanan kesembuhan, itu pelajarannya juga masih dari David Hofkin mengenai level-level kesembuhan. Di mana untuk meningkatkan yang berhubungan dengan imun dan hormonal, itu lebih keolah batin, olah hati. Buang kecewa, buang kepahitan, buang amarah, tidak emosional. Jangan mudah khawatir, kata-kata positif, sugesti. Itu akan menguatkan sistem hormon dalam tubuh kita. Yang kalau saya sering sebut, kalau perasaan positif itu yang keluar hormon yang baik atau mandor, kalau perasaan negatif yang keluar preman. Karena namanya preman, nutrisi malah dibuangin. Kalau dia preman dalam pembangunan rumah sehat, semennya bawa pulang, dan seterusnya. Saya lanjutkan sedikit lagi yang menarik untuk dibahas. Tiroid juga saya enggak bahas panjang lebar. Mungkin saya akan masuk di racun dalam tubuh. Mungkin nanti sampai di pankreas. Racun dalam tubuh, itu ada beberapa. Yang saya akan saksikan di sini ini, terutama pestisida dan radiasi elektromagnetik. Yang pertama, residu pestisida. Di Indonesia ini sekali lagi banyak orang makan sayur itu disemprot pestisida. Belum lagi kalau Jakarta itu kadang ngeri. Saya pergi ke daerah Kapok, Muara Karang, Kelapa Gading. Rumahnya sih mewah. Tapi ada sungai-sungai di situ. Kalau kita mau ke pinggir sungai itu kadang di pinggir sungai itu ditanamin kangkung. Ditanamin sayuran. Nyirapnya pakai air sungai yang hitam kayak begitu. Gimana enggak ada pestisidanya. Dan kita enggak tahu dibawa ke pasar mana. Ini kalau kita bicara residu pestisida, memang hasil tes pengujian itu banyak sekali yang kuning dan merah. Dan saya dulu juga kuning dan merah. Ketika saya waktu itu di kuning, karena saya ikut program detok. Bicara program detok. Memang ada misalnya kayak Pak Samui di Thailand. Atau ada program detoknya dalam 10 hari turun sekian kilo. Yaitu detok untuk menurunkan berat badan. Tapi kalau Anda sudah kurus atau sudah umur, bahkan di atas 60 tahun, saya tidak menyarankan detok ekstrim. Atau diet ekstrim. Misalnya, bahkan yang mungkin banyak teman saya pun mengajarkan misalnya detok dengan makan romil sehari tiga kali, selama 10 hari berturut-turut, enggak makan yang lain-lain. Memang makan romil saja 10 hari, romil, SGF, niwana, selama 10 hari, tidak makan apa-apa sama yang lain, plus air putih saja, dijamin tidak akan kekurangan nutrisi. Karena nutrisinya hebat sekali. Yang namanya kombinasi romil, SGF, dan niwana. Tapi untuk orang yang punya penyakit khusus, terutama hubungan sama autoimun atau berumur, itu saja saya, untuk saya pribadi, tidak mengajarkan. Saya lebih senang bukan program detok, mendadak 10 hari atau 3 bulan, habis itu makan ngawur lagi. Saya lebih senang dengan pola hidup. Jadi pola hidup itu gini, saya hampir kira-kira 6 bulan, ketika saya tahu bahwa saya banyak racun, saya mengambil keputusan tidak program detok 10 hari. Setiap hari saja saya makan ini. Satu kali, sarapan. Karena kalau memang bagus, ada ensim, makanan mentah, seratnya bagus, pasti akan terjadi detok. Yang perlahan-lahan, sehingga saya tidak perlu bergejolak dengan rasa lapar, kita menderita dengan sedang terapi, maka saya coba hanya dengan sehari satu kali saja. Romil, tapi SKF sehari tiga kali. Nah, hasilnya ya tadi, kita tunjukkan lagi ya. Saya punya racun pesticida, sudah bersih, sudah bagus. Paling nggak sudah di biru. Nah, saya mau cerita lagi juga yang radiasi elektromagnetik. Saya ini, di meja saya ini ada dua laptop. Jadi kadang-kadang saya sambil zoom, kalau saya bukan membicara, jadi satu laptop hanya untuk ikut zoom, tapi satu laptop kerja. Jadi dua laptop plus dua gadget coba. Gimana nggak elektromagnetik yang merah. Benar, saya ini 6 bulan lalu saja masih merah. Dan kan ada anti-elektromagnetik. Iya, saya juga dulu kan pertama panah dikasih. dikasih kalung ini lah sama Pak Jos gitu ya. Itu ya, kalau ketemu Pak Jos apa kek? Di rumah nggak? Ini saya ngingetin. Eh, itu mau ketemu Pak Jos. Pakai, pakai. Pakai. Ya kan? Sampai rumah nggak dipakai. Kenapa? Jujur nih gini loh. Ini kok wakali bener nggak sih ini? Emang di KK ini ada yang bagus, tapi bener nggak semua produknya bagus gitu ya? Jadi, saya nggak percaya pada semua produknya. Kalau saya bicara jujur gitu, jadi, ya saya taruh aja di tas lah gitu ya. Sampai saya bikin begini. Ya, udah kalung-kalungnya mahal-mahal juga. Coba deh kita pakai terus-terusan gitu ya. Nah, ternyata waktu pakai itu memang nggak langsung kurang gitu. Tapi dari merah, pakai sebulan kok. Masih di merah, tapi kan sama-sama merah itu ada angkanya. Sama-sama merah ada angkanya. Ternyata racunnya juga nggak keluar seketika kayak bim-salabim gitu loh. Jadi, sama-sama merah, tapi ada skalanya di elektromagnetik ini. Ini kan di merah itu kan berarti kan di sini. Jadi, kalau merah di sini itu berarti yang 0,9 plus gitu kan, angkanya berapa gitu kan. Maka dalam satu bulan, lebih hampir dua bulan, itu kuning. Bulan ketiga, keempat itu udah biru begini. Udah sekarang saya pakai terus nih. Bahkan akhirnya bukan cuma pakai kalung ya. Jadi, saya tunjukkan ini. Ini HP saya, dua. Di HP ini saya kasih kartu ionnya dari Apotek BHS atau KK. Jadi ini HP, ini kan ada ininya. Ada bungkusnya. Jadi ada bungkusnya. Lalu tak pasang begitu. Jadi, radiasi dari HP ini benar-benar saya pakai dua. Dua laptop, dua HP, bayangin tuh. Tapi radiasinya, racun radiasinya udah mulai berubah. Jadi, sekarang itu saya baru malah. Makanya baru mulai bulan ini. Kalau ada orang datang itu, saya udah pakai, saya udah coba. Memang saya itu kalau nggak coba, ya terlalu percaya nggak percaya. Apalagi kalau waktu itu pakai sebulan, kok masih merah. Benar-benar memang nggak menawarkan orang produk ini. Pak, itu Pak, jual kalung, Pak. PR-nya gede. Ya, nggak yakin gue. Nggak yakin. Jadi, ternyata, butuh waktu juga untuk racunnya berkurang. Mudah-mudahan nanti saya bisa hijau lagi. Kalau bisa dibayangin, kalau ini udah sampai di halaman 57, saya nggak ada kuning dan merah. Nanti kalau hijau semuanya, nggak mati-mati kali. Ya, maksudnya pengajar kesehatan nilainya kuning-merah. Tapi ada sih, nanti kita akan sampai di mana saya kuning-merah. Saya lanjutkan mungkin 2-3 halaman lagi. Nah, logam berat. Oke. Logam berat, saya dulunya merah, bergerak. Sejak makan romil, tadi makanya saya nggak mau. Mungkin kalau saya minum sehari 3 atau 2 program detok, cepat kali birunya. Tapi dengan sehari 1, ini udah hampir 6 bulan itu, dari 2 ini merah, saya udah pindah ke kuning. Jadi bukan tanpa kelemahan, juga nggak ada orang yang sempurna. Tapi saya mencoba untuk terus membawa tubuh saya ini, apa yang ada, ya kita coba. Nah, detok itu kan, biasanya detok itu, mungkin sebentar lagi, habis ini apa? Halaman ini, habis ini apa? Kalau ada satu lagi yang terkait, oke. Nggak usah dah. Ini nanti bisa berikutnya. Atau mungkin sampai di sini. Atau sampai di sini aja, kan habis itu Pak Joss akan menambahkan. Kalau ada mengenai arsenik apa, segala macam, kan bisa dibaca sendiri. Jadi, yang lebih penting adalah kalau kita ada logam berat, jenisnya apapun, maka solusi logam berat, ya adalah detok. Dan detok yang kita sarankan, diantaranya, misalnya kan makan romil dan SKF. Tapi juga, yang saya sarankan, sebagai tambahan pola hidup, detok itu kerjaan ginjil dan liver. Kalau kerjaannya ginjil, maka kita bantunya dengan minum air putih banyak-banyak. Kalau kerjaannya si liver, maka kita harus tidur pulas, itu jam 11 malam. Karena kalau kita tidur, kenapa? Karena kalau kita belajar mengenai sirkul silikardian, jam kerja organ-organ tubuh, liver itu kerjanya jam 11 malam, sampai jam 1, dan di mana itu harus kita deep sleep. Kalau kita terjaga, kita duduk santai, enggak, dia enggak detok. Jadi detok liver itu jam 11 malam sampai jam 1. Makanya cukup menarik, dalam tes yang hampir 300 orang saya tes itu, walaupun dia masih muda, tapi kalau tidurnya itu dia terjam 11, sudah pasti yang berhubungan dengan liver, misalnya apa? Fetil liver, sekresi emperdu, itu parah, kacok. Nah, maka kita untuk membantu program detok, termasuk detok racun-racun dalam tubuh, yang bekerja untuk detok itu, ya ginjil dan liver. Kalau ginjil, maka nanti detoknya bisa dikeluarkan lewat keringat, keringat, lewat kencing, liver, lewat mekanisme yang lain, BAB, tapi dikeluarkan dari tubuh, maka detok itu kerjaan liver dan ginjil. Nah, liver itu kerjanya jam 11 malam sampai jam 1 harus deep sleep. Nah, sekaligus tips untuk orang yang diabetes ataupun lansia, usianya sudah 50 atau 60 tahun ke atas. Kalau kita tidurnya jam 12, lalu kita jam 3, jam 4 itu kencing, sudah pasti akan susah tidur lagi. Kenapa? Mungkin begitu jam 4 itu mikir, ya 4 jam setengah lagi orang nafas, hari ini mau ngapain ya? Hari ini iya mau begini. Sudah, begitu mikir begitu udah gak bisa tidur. Tapi kalau kita tidur jam 10, lalu jam 1 bangun, ini kan secara alam bawah sadar, ya masih jam 1, tidur lagi dah. Memang kita pengen tidur lagi. Tapi kalau begitu bangunnya jam 3, jam 4, udah mikir nih, gak bisa tidur nih. Ya gak bisa tidur beneran. Itulah kenapa kalau orang tidurnya jam 12, jam 1, akhirnya tidurnya kurang. Padahal tidur itu terjadi regenerasi sel selain detoks. Makanya kalau tidur, sekarang saya jam 9, selesaikan kerjaan, paling lat setengah 10, supaya jam 10 itu udah siap-siap tidur, paling lat banget setengah 11 berangkat tidur. Karena saya butuh waktu 15 menit untuk tidur, tapi lesnya kan jam 11. Nah, itu yang membuat racun-racun, ini sebenarnya saya punya, nanti pas sum berikutnya yang ketiga, saya ambil yang punya saya, yang tanggal terbaru deh. Ini saya tadi buka yang tanggal 11. Punya saya yang tanggal hari kemarin aja. Jadi yang tanggal 14 April, ini saya, kalau gak salah salah satu birunya ini sudah menjadi hijau juga. Atau dua kuning ini tinggal satu kuning. Jadi tubuh kita itu hebat. Kita bisa mengalami perbaikan dalam dua minggu, asal selama dua minggu atau tiga minggu, ya 21 hari, itu kita betul-betul melakukan apa yang disarankan. Tubuh kita itu perbaikannya cepat sekali. Jadi itu yang saya sampaikan malam hari ini, nanti Pak Jus akan menambahkan, kita sampai di halaman 60 berarti ya, atau mungkin satu lagi di sini. Kualitas fisik kasar manusia yang sering banyak menjadi pertanyaan. Saya hanya bahas mengenai PH. Nah, sekali lagi QRMA, QRMA itu adalah fisika. Jadi berbicara mengenai meridian, gelombang elektromagnetik. Jadi bukan kimia, makanya ada juga yang aneh menurut saya. Contohnya PH. PH itu kan skalanya harinya 1 sampai 14. Yang disebut alkali itu di atas 8. Yang disebut asem itu di bawah 6. Nah, ini angkanya beda lagi nih, bikin sendiri dia gitu ya. Berarti kan fisika, gelombang, di mana PH itu kalau di atas 3,6, alkali, di bawah 3,1, asem gitu loh. Jadi memang teman-teman kalau dapat begini, jangan bingung, ya kan memang sekali lagi dasarnya adalah fisika, gelombang elektromagnetik. Nah, tapi saya dulu juga di sini itu merah. Karena memang waktu dengan PH-nya diukur pakai PH meter, digital, saya kalau bangun tidur kencing, itu PH-nya 5,6, 5,7. Lalu olah nafas, tanpa ada kan yang menyarankan minum sodium dikarbonate. Dari dulu saya menentang kelompok lain yang mengajarkan supaya PH-nya naik, minum sodium dikarbonate. Jadi itu menentang. Kita minum SGF aja, sayur hijau aja pasti naik. Tapi lebih cepat lagi, yang paling hebat itu olah nafas. Olah nafas Vingbov 1, Vingbov 2. Maka cukup lama ya, saya 6 bulan lebih kali berjuang. Waktu itu malah saya belum kenal Pak Joss, saya belum kenal KK, saya belum kenal SGF. Jadi saya, PH saya hijau ini bukan karena SGF atau Romil, tapi murni karena olah nafas. Dimana hijau-nya pun sekarang udah di tengah. Jadi ini rentangnya yang ini, ini pengukuran. Jadi berat 3,6. Dulu saya itu 2,9. Kalau teman-teman buka hasil yang tesnya, PH-nya dengan angkanya QRMA diberapa, kalau di bawah 3, Anda perlu olah nafas lebih rajin lagi. Olah nafas lebih rajin lagi. Memang dengan minum, makan sayur yang hijau-hijau, atau SGF, pasti akan terbantu naik. Tapi kalau saya pribadi, saya mau cerita bahwa saya naiknya itu dengan olah nafas. Nah, teman-teman yang diabetes dan kanker, kalau ikut tes QRMA, lihat di sini, kebanyakan merah. Orang diabetes, orang kanker, itu kebanyakan tubuh. Banyak kan dikasih, justru minum jus sayur, jus ini, jus itu. Jadi apa? Orang kanker nggak boleh, tubuhnya asam. Tubuhnya asam, kanker berkembang biak. Kalau bicara kanker, maka ada ongkolog yang namanya Otto Wadroff, ya, ongkolog Jerman. Yang udah 50 tahun nangani ke angker. 30 tahun pertama, semua pasionnya kemo radiasi, tapi setelah 30 tahun, dia selalu menilai bahwa kebanyakan mereka kambuh lagi, kambuh lagi, kambuh lagi. Lalu dia masuk ke pelajaran functional medicine, kesembuhan holistik. Dimana lebih mengutamakan, ya kayak yang kita ajarkan dalam pola hidup sehat, pola hati, pola pikir, pola nafas, gimana tubuh itu alkali, tanpa bantuan yang namanya kayak kimia, sodium dekarbonate, tapi dari pola makan, pola hidup, pola tidur, pola hati, dan ternyata justru pasiennya lebih banyak jarang yang kambuh. Dan Otto Wadroff, ongkolog ini berkata, kalau pH darah 7,45 selama 3 bulan, dia berkata kanker tidak akan berkembang biak. Bahkan kalau dilanjutkan itu mati. Nah, yang bisa menaikkan pH, sedemikian cepatnya, bahkan dalam hitungan hari, itu olah nafas Wim Hof. Itulah kenapa di Eropa, orang-orang yang kanker, yang dokter sudah angkat tangan, itu lari ke Wim Hof. Karena bisa masuk ke YouTube, masuk ke jurnal, masuk ke Google, ketik aja Wim Hof for Cancer. Atau Wim Hof Study for Cancer. Atau masuk gini, Wim Hof Cancer Testimony. Itu banyak sekali orang kanker yang sudah stadium 4, yang sembuh dengan olah nafas Wim Hof. Karena olah nafas Wim Hof, itu Anda sendiri bisa pakai oximeter, saturasi langsung pentok 100. Anda sebelum olah nafas, tes gas darah, pergi lab kimia, kalau QRMA ini fisika, maka pH-nya angkanya aneh, Anda pergi ke rumah sakit aja, tes gas darah, analisa gas darah. Tidak semua rumah sakit bisa, produknya juga nggak bisa. Gas darah itu di dalamnya ada pH darah. Di Jakarta ada beberapa rumah sakit, kira-kira 400-700 ribu, Anda cek gas darah, berapa pH darah Anda. Tidak usah terapi yang lain-lain, Anda olah nafas aja. Wim Hof 1, Wim Hof 2. Lakukan 1 bulan, atau 2 minggu malah kalau perlu, habis tes lagi. Anda akan kaget dengan hasilnya. Makanya kalau Anda belajar di modul saya, yang namanya Wim Hof, itu kan ditunjukkan bagaimana Wim Hof itu berolah nafas di rumah sakit. Dan seluruh tubuhnya dipasang dengan alat yang begitu banyak untuk memonitor pH darah. Dan dalam hitungan 20 menit saja, pH darahnya 7,45. Jadi berolah nafas di rumah sakit. Dimonitor dengan alat-alat medis. Dan hasilnya luar biasa. Itulah kenapa, atau Anda masuk YouTube ketik, Wim Hof kanker jarot. Itu kan saya ajarkan bagaimana menaikkan pH, dengan cara yang alamiah, tubuh kita yang mengatur, tinggal kita atur nafasnya. Maka itu sangat efektif. Orang diabetes, orang kanker, orang ginjal, jarang sekali yang satu mungkin dari sejuta kasus yang alkalosis. Artinya orang sakit ginjal dan tubuhnya malah kelebihan alkali. Itu ada juga. Tapi mayoritas ada di merah. Jangan khawatir, teman-teman. Jangan khawatir. Kita bisa dengan mudah dan murah, bahkan gratis dengan olah nafas, kita bisa membuat tubuh kita alkali. Anda ketik saja alkali, urin alkali, jarot YouTube, banyak pelajaran bagaimana membuat ini menjadi biru. Oke, dari saya cukup sekian. Dan akan dilanjutkan Pak Joss, habis itu kita masuk ke tanya jawab. Silakan Pak Joss. Ya, selamat malam. Pak Jarot dan teman-teman semua. Senang ya dengar lihat tadi gambar-gambar apa hasil dari Pak Jarot tadi dengan olah nafasnya, dengan yang holistik begitu sudah bisa menunjukkan hasil yang begitu luar biasa. Jadi teman-teman semua, kembali lagi, QRMA ini adalah satu alat yang bisa membantu kita membantu deteksi dini. Sebagai sebelum kita nanti mau sampai lebih lanjut lagi, kita lebih fokus ke mana. Karena ini urayanya lengkap sekali ya. Jadi senang melihat seperti itu dan teman-teman yang sudah meriksa ataupun yang akan periksa sudah mendapat gambaran yang dari Pak Jarot tadi. Jadi betul yang tadi Pak Jarot sampaikan, terakhir tadi sampai ke kualitas fisik dasar ya Pak ya yang mengenai pH tubuh ya. Jadi pH dari otomatis kita, pH darah, karena kan darah kita yang mengalir ke seluruh tubuh itu, pH-nya harus yang bagus itu tadi. bisa dengan olah nafas cepat sekali ya. Anda dengan minum nutrisi-nutrisi yang tinggi basah otomatis akan meningkatkan, karena tubuh kita sebenarnya senderungnya asam. Tapi begitu kita asupi dengan yang tinggi basah seperti super green food ya, raw meal itu pasti akan meningkat juga, ditambah dengan olah nafas akan lebih cepat dan stabil. Jadi stabil. Yang penting itu stabil. Jadi karena bisa berubah-ubah, pH darah ini penting ya. Nah kemudian tadi racun ya Pak ya, racun itu juga itu kenapa sih radiasi masuk dalam racun. Nah itu WHO sudah masukin dalam racun, karena radiasi dari alat elektronik itu sudah masuk dalam karsinogenik tipe 2B, menurut WHO. Jadi itu setara dengan pesisida Pak, Makanya si radiasi itu masuk dalam kategori racun. Jadi itu menurut WHO sudah standar dunianya sudah masuk karsinogenik 2B, bahayanya sama dengan pestisida, si radiasi dari elektronik itu. Jadi makanya ini kita perlu jaga, dan salah satunya kita punya KK Life Force itu untuk membantu menetralisasi racun. Karena saya juga rutin pakai KK Life Force, kemudian raw meal dan sebagainya, ya Alhamdulillah, puji Tuhan, hasilnya pun memang bagus Pak. Dulu sering merah, merah, kuning, tapi akhirnya terus sampai sekarang hijau semua Pak. Ini saya kasih lihat Pak Pak. yang untuk kelajuan Pak. Saya keluarkan sebentar ya. Nah ini, share screen. ini saya tes kemarin di tanggal 11 April. Wah, hijau semua. Tadinya Pak, tadinya ini, wah sama Pak. Itu biru, ada yang kuning, ada yang merah, gitu. Tapi terutama itu, radiasinya tinggi. Karena saya juga pakai banyak gadget, begitu Pak. Nah ini jadi, kalau kita sudah rutin, detox, begitu ya, kemudian juga kita pakai rutin, ini akasinya bisa seperti ini Pak. Nah ini salah satu contoh saja. Jadi sebenarnya, yang tadi Pak Jero sampaikan, itu betul sekali teman-teman, kita harus olah semua ya, secara holistik, secara olah nafas, kemudian kita juga pakai apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan melalui teknologi yang manusia bisa ciptakan, itu kan semua artinya, idenya, pemikiran ini kan itu anugerah dari Tuhan. Tapi melalui mereka membuat. Jadi kita tinggal pakai saja. Nah KK ini memasukkan produknya, tinggal kita pakai juga, gitu ya. Nah sesuaikan, jadi saya sudah 25 tahun pakai produk-produk KK, dan hasilnya memang sangat-sangat luar biasa, begitu Bapak Ibu. Jadi, tadi ya Pak Jero sampaikan, mengenai beberapa nutrisi, mungkin ada teman-teman yang sudah pakai, ataupun yang belum pakai, ataupun yang akan pakai, sedikit saya singgung sedikit ya Pak Jero, mengenai produk-produknya ya Pak. Ya. Oke, boleh. Saya bagikan layar dulu, sebentar. Nah ini dia. Oke, jadi ini... Sebentar. Ya. Jadi kalau tadi Pak Ado sampaikan mengenai antioksidan, niwana, SOD itu adalah satu enzim ya, enzim SOD itu adalah superoksidismutase, enzim pangkal, yang mana itu sangat dibutuhkan tubuh untuk kita bisa membersihkan radikal bebas, atau oksidan-oksidan di dalam tubuh. Radikal bebas itu, atau free radical, di dalam bahasa medis disebutnya oksidan. Nah, oksidan itu kita harus kasih antioksidan, supaya membersihkan, karena oksidan itu bisa masuk ke pemuluh darah, ke organ-organ tubuh kita, mengganggu fungsinya. Nah, ini niwana dari Jepang, ini sudah disebutnya enzymatik multi-antioksidan. Ini antioksidan yang paling tinggi kastanya, Bapak Ibu. Karena saya juga sebelum saya kenal KK, saya sering makan antioksidan dari Amerika, dari Australia, dari beberapa negara yang memang katanya bagus, tetapi ternyata akhirnya yang saya temukan, yaitu KK sudah siapkan niwana SOD ini. Dan ini sudah ditemukan dari tahun 1975, Bapak Ibu. Dan sampai hari ini, sudah dibakai di lebih dari 100 negara, Bapak Ibu. Dan niwana SOD ini, dia ada 14 jenis antioksidan di dalamnya, dan bahan bakunya 100% alami, bisa dikonsumsinya, kenapa disebut alami? Karena bisa dikonsumsi oleh semua usia, bahkan sebelum lahir. Artinya janin itu waktu ibunya masih mengandung, boleh minum niwana. Jadi bayinya pun ikut minum. Sampai yang sudah lansia pun bisa konsumsi. Dan ini bekerjanya seaktif enzim SOD, sampai tingkat sel. Makanya bisa membantu untuk penyembuhan CA, karena CA itu kan masalahnya mutasi di dalam sel, ada mutasi DNA-nya. Jadi akhirnya terjadilah mutasi sel itu, nah ini bisa diredam oleh si niwana ini. Dan ini untuk POM semua lengkap, semuanya juga sudah halal. Bapak Ibu ini sangat efektif untuk masalah otoimun, masalah kanker, masalah tumor, kemudian penyembuhan-penyembuhan penyakit yang degeneratif lainnya juga sangat-sangat efektif. Yang memang sumbernya dari si oksidan itu. Kalau yang dari virus, masalahnya mencegah inflamasinya saja, meredam si tokin-nya. Tapi kalau untuk yang degeneratif, ini langsung perbaikannya ke membersihkan, ke biankeroknya Bapak Ibu. Kemudian super green food, ini adalah yang tadi disebutkan untuk detox logam berat. Nah, logam berat ini Pak, ini salah satu yang untuk detox logam berat adalah super green food. Kalau raw meal, dia detox dari toksin-toksin yang lain. Kalau khusus untuk logam berat, super green food Pak. Ya, super green food, ini memang yang efektif. Nah, ini dia mengandung apa sih? Mengandung chlorella sorokiniana dan spirulina platensis, yaitu in one, ganggang dari bahan ganggang air tawa dan ganggang air laut, dibuat di Taiwan. Dan dia memiliki, dengan dua spesies tadi itu, bisa kandungannya 15 vitamin, lengkap semua. Dari vitamin A, B, C, itu udah lengkap semua. Dan 12 mineral alami. Juga asam aminonya juga ada di sini. Untuk regenerasi sel, nutrisi-nutrisi sel. Karena sel kita ini butuhnya ini Bapak Ibu. Bukan butuhnya mitansit gitu, bukan Bapak Ibu ya, bukan stick gitu. Nah, tapi ini yang kita butuhkan adalah mikronutrisinya ya. Jadi, kalau yang tadi kan karbohidrat, lemak, protein, itu kita butuh juga. Untuk makronutrisi, tapi bahan baku yang terkecil untuk sel kita adalah mikronutrisi. Ini sangat penting juga. Dan ini mencukupi sepertiga kebutuhan dari nutrisi harian tubuh. Jadi, kita tinggal makan dengan makanan yang berkualitas, pola makan yang baik, maka kebutuhan tubuh akan tercukupi. Minum super green food ini memenuhi sepertiga kebutuhan tubuh. Jadi, itu tinggal udah cukup bagus. Bapak Ibu udah 30 persen lebih ya, untuk kecukupan gizi kita. Nah, kalau rumil sendiri, ini adalah untuk ditujukan untuk memberikan asupan nutrisi yang bagus, sekaligus detox. Karena dia terdiri daripada 48 jenis buah, sayur, biji-bijian, organik. Dan 100 persen, ini masih live, masih makanan hidup disebutnya. Kenapa? Karena dia di prosesnya itu adalah didinginkan, di-freeze drying, didinginkan dengan suhu minus 40 derajat, dan didinginkan selama 19 jam. Jadi, bukan hanya didinginkan sebentar, 19 jam prosesnya Bapak Ibu. Dan itu minus 40 derajat, bakteri mati semua, tapi enzim, embryo, semua, nutrisi semua masih utuh. Jadi, begitu kita konsumsi, dia kan sudah beku, dihancurkan, hancurkan masuk ke dalam saset. Dalam saset, kita masukkan air, kita shake, kita minum seperti kita minum yang aslinya, Bapak Ibu. Masih utuh semuanya. Untuk detoksifikasi, racun-racun, dan mensuplai kebutuhan enzim dan nutrisi. Ini juga sudah lengkap, pom dan halalnya, Bapak Ibu semua. Jadi, untuk yang muslim, ini semua sudah lengkap, halalnya tidak usah khawatir, Bapak Ibu. Jadi, inilah untuk yang tiga produk ini. Nah, kalau ada yang diabetes, mungkin ini bisa salah satu yang disarankan adalah milk rom. Ya, Bapak Ibu yang ada masalah gula, ada masalah kencing manis, ataupun yang diabetes, baik diabetes tipe 2, kepadakan kan tipe 2, ataupun tipe 1 pun masih bisa ditangani dengan milk rom ini. Tapi perlu lebih banyak ya, untuk yang milk rom, tipe 1 itu perlu waktu lebih lama. Tapi kalau yang tipe 2 relatif, lebih cepat untuk perbaikan, terutama dari HbA1c-nya. Jadi, kalau Bapak Ibu punya masalah di diabetes, selain dengan tiga produk tadi, yang akan membantu khusus ke mengurangi resistensi insulin, dan juga mengaktifkan insulin itu, adalah si milk rom ini. Kandungannya adalah kromium, dan lactoferrin, plus ada whey protein-nya. Ini sudah sangat banyak sekali, Bapak Ibu, yang terbantu perubahan HbA1c-nya, bisa berubah lebih cepat kurunnya, dan terlihat karena resistensi insulinnya mulai berkurang, dan insulinnya mulai aktif. Nah, ini adalah milk rom salah satu yang organik juga bahan-bahannya semua. Ini secara kerjanya adalah mengaktifkan si insulin tadi itu, Bapak Ibu. Ini pemakaiannya pun mengikuti sesuai pemeriksaan HbA1c. Dan itu adalah tadi mengenai produk-produknya, kalau untuk paket-paketnya, nanti bisa Bapak Ibu, bisa lihat sesuai kebutuhannya nanti saja, setelah dicek oleh Pak Jarod QRMA-nya, nanti akan kelihatan apa saja yang dibutuhkannya, sesuai dengan yang tadi Pak Jarod bilang, bahwa dilihat beberapa parameter, jadi dari menentukan produk ini, dari beberapa parameter, memang harus seperti itu. Jadi kita baru bisa, karena kalau tidak terlalu banyak, kalau dari nomor 1 sampai ke 35, itu itemnya minimal kita harus 3, itu betul. Untuk kombinasi, dan kita tentukan sudah lebih pasti, dan perbaikannya pun lebih signifikan. Begitu Pak Jarod. Jadi mungkin itu sedikit dari saya tambahan, untuk teman-teman semua, ada gambaran mengenai manfaat produk. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jarod. Ada pertanyaan, nanti kita bahas, saya akan bahas pertanyaan, yang terutama diabetes, karena kebunuhan saya sendiri diabetes. Oke, pertanyaannya adalah, dari hasil tes, halaman mana yang menunjukkan tingkat sensibilitas, atau resensi insulin, atau soal diabetes. Oke, ya. Kita perlu hati-hati, atau perlu membaca, tes itu begini, ya. Contohnya, pankreas. Saya akan diabetes, ya. Saya diabetes. Tapi ini fungsi pankreas saya, hijau semuanya. Tapi tunggu dulu. Sama-sama hijau, misalnya, polipeptid pankreas. Ini rentangnya, harusnya 3,2 sampai 6,8. Saya 6,7. Jadi, ini kalau gambarnya, misalnya ada kuning, lalu ada biru, ada hijau, ada biru, ada kuning, ada merah. Maka, 6,7 ini sudah kuning, nih. Memang beberapa hal, kan ada yang, misalnya, pakai empat warna tadi, ya. Ada, nih, ada hijau, biru, kuning, merah. Tapi saya nggak tahu juga, kenapa ini kan, alat yang bikin bukan saya, gitu ya. Tapi beberapa alat itu, beberapa, apa, organ, ini cuma hijau, langsung merah, gitu ya. Maka kita harus, pelan-pelan, lihat di angkanya, gitu ya. Walaupun hijau, saya kadang lihat dulu, nih, gitu ya. Nah, contohnya, karena saya memang orang diabetes, saya perhatiannya di sini. Misalnya, memang hijau, sih. Tapi saya, polipeptid pankreasnya, 6,8. Maksimum, nih. Saya 6,7, misalnya. Glukagon, masih oke di tengah. Nah, polipeptid pankreas itu apa, sih? Nah, ini dibanding di jelasan. Kalau orang, misalnya, makan tinggi protein, low-carbo, maka memang polipeptid pankreasnya akan jendru meningkat. Nah, kalau meningkatnya sampai nanti merah, berarti saya kebanyakan protein. Saya nggak boleh juga, walaupun diabetes, nggak boleh terlalu tinggi protein, sampai serokarbo, gitu ya. Kalau, ini akan bermain di antara tiga, tiga, tiga hormon ini, gitu ya. Karena ada insulin, ada glukagon. Kalau kita makan daging yang tinggi, misalnya, maka glukagon akan naik. karena glukagon diperlukan supaya, ya, keseimbangan tubuh ini butuh energi, butuh glukos, itu, untuk supaya liver bisa melepas glikogen menjadi gula, maka dibutuhkan glukagon. Makanya, ketika yang dimakan banyak protein, glukagon akan naik, gitu ya. Tapi, kalau makan tinggi karbohidrat, glukagon akan turun. Tapi, kalau selama ini kita high-carbo, sampai sakit diabet, maka yang terjadi kita kelelahan pankreas dalam produksi insulin. Nah, sekarang, orang yang diabet, ada beberapa yang hasilnya kok kayak punya pajarot, ijo semuanya. Nah, ini tunggu dulu. Pertama, kalau hasilnya insulinnya itu ijo, sering saya tanya, tiap hari suntik insulin? Iya, ya iya. Waktu di tes, alatnya mendeteksi bahwa insulinnya cukup, tapi itu hasil dari disuntik tiap hari. Tapi, kalau kayak saya, saya dari tahun 2010 tidak suntik insulin lagi. Saya 2009, jadi 2010 saya berhenti. Nah, ternyata insulin saya itu cukup banyak. Jadi, kalau misalnya orang diabetes, tapi insulinnya banyak, apa yang terjadi? Atau dia tipe yang mana ya, asal dia nggak suntik insulin waktu di tes ya, katakan dia tiga hari nggak suntik, walaupun gulanya naik-naik dikit untuk menunjukin bahwa tingkat insulinnya rendah. Atau malah orang yang tidak tahu kalau dia diabetes. Karena nggak tahu kalau dia diabetes, di tes tahu-tahu insulinnya rendah. Berarti ya, orang kalau diabetes dan insulinnya rendah, maka solusinya adalah suntik insulin. Berarti, pankreasnya yang bermasalah. Pankreasnya bermasalah dengan insulin yang rendah. Mau minum obat apa aja, juga gulanya nggak turun-turun. maka dia suntik insulin. Itu pasti manjur banget itu. Suntik insulin, gulanya turun. Tinggal diukur aja. Dosisnya berapa milinya kan ada aturannya kan. Kalau gula sekian, sekian. Jadi, dimintin aja suntik insulinnya. Tapi, ada orang diabetes di mana insulinnya banyak. Tetapi, gulanya kok tinggi. Itulah yang disebut dengan resistensi insulin. Nah, kalau insulinnya banyak, pankreasnya bagus, tapi disuntikin insulin, ya percuma. Karena masalahnya bukan kurang insulin, tapi resistensi insulin. Nah, kalau resistensi insulin, makanya misalnya obat yang cukup murah, kimia gitu ya. Ya, glimeperid, metformin. Metformin itu 150 ribu sebulan generik, udah. Tapi, kalau misalnya yang lebih kelas, ya, berarti beda. Metformin, glimeperid, itu kan nama kimia. Kalau milkrom, itu kan kromium. Kromium itu nama mineral. Temannya kalium, kalsium, magnesium, kromium. Jadi, saya berpindah dari kimia ke suplemen. Karena kalau kromium, menurut saya bukan obat. Ini suplemen. Kayak suplemen kalium, kalsium, ini kromium. Jadi, orang diabetes yang resistensi. Karena, kalau punya Anda, simak penjelasan mengenai milkrom, itu emang tugasnya adalah membuat menurunkan resistensi insulin. Jadi, kalau buat orang yang insulinnya banyak, sebenarnya pankreasnya banyak, ya, lalu tingkat diturunkan, ya, pasti gulanya lebih stabil. Jadi, sebenarnya kita bisa melihat dari URMA ini mengenai diabetes itu di situ. Ada lagi halaman lain yang kita bisa lihat yang berhubungan dengan diabetes. Selain di halaman 14 soal pankreas, yaitu yang ada halaman sekitar 28 420 ini mengenai gula. Jadi, nah, sekali lagi, ini gula yang ditest berdasarkan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh partikel gula melalui alat itu. Nah, ini misalnya di sini. Lihat juga angkanya. Saya memang hijau, tapi sekali lagi, ini gambar di URMA ini nggak ada kuning, nggak ada biru. Saya di hijau, tapi hijau ini rentang 2,9 ke 3,5, saya di ke 3,3. Maka saya menaksirkan sendiri, ini kalau pakai 4 warna, saya kuning sebenarnya. Jadi, jangan puas dengan hijau-nya. Koefisien gula darah, dari 2,1 sampai 7,3. Saya hijau, tapi 7,1. Jadi, di dalam gula darah ini, kalau mau betul-betul, yang saya lebih percaya namanya gula darah itu kimia, bukan fisika. Makanya, lebih baik tes HbA1c, atau tes gula darah. Ini kan koefisien gula darah, angkanya beda sama kalau kita tes gula darah kan 200, 110. Ini kan angkanya kan tadi, kayak angka pH juga, angka yang memang dia menggunakan skala sendiri berdasarkan ilmu fisika, kuantum, gelombang elektromagnetik. Tapi kita masih perlu melihat detail angkanya. Jadi, ada yang bilang, Pak, ngawur nih, saya diabet kok ijo sebuahnya. Ijo-nya berapa dulu nih? Saya pun dari 2,1 sampai 7,3, saya 7,1 nih. Ini coba pakai ijo, biru, kuning, merah, ini kuning ini. Jadi, sebenarnya enggak ya, gulanya cukup tinggi juga kalau menggunakan angka yang hasil pengukuran. Ini rentangnya. Tapi ya, kalau menggunakan angka ini masih mending lah menghibur diri gitu ya. Ijo nih. Ijo nih. Tapi dia merah sama ijo. Tapi yang paling utama tadi adalah kalau berhubungan dengan diabetes itu yang dilihat sebenarnya insulin, glukagon, polyphenol, itu berhubungan dengan pengaturan gula masuk dalam sel. Kalau itunya, insulinnya salah satu yang paling terkenal. Karena sebenarnya kan glukagon juga ya. Itu kurang, ya berarti solusinya suntik insulin. Tapi kan ini orang yang kurang insulin juga. Ya mungkin enggak tahu berapa persennya datanya saya enggak tahu ya. Tapi itu kira-kira gambarannya begitu ya. Oke, berikutnya lagi adalah hasil tes saya asam urat dan proteinera tinggi. Kalau di IKK ada stop viral. Stop viral itu untuk asam uratnya. Proteinuria itu artinya kadar protein di dalam kencing. Kalau pakai tes kimia, lab kayak Prodia itu munculnya kayak nama-nama kreatinin gitu. Jadi bisa tes kesehatan ginjal. Karena kalau udah muncul yang namanya proteinera, itu berarti di dalam kencingnya ada protein. Ciri-cirinya misalnya kencingnya mulai berbusa, agak bau lebih gitu ya. Nah ini kalau soal hal ini nanti Pak Jodz yang menjawab ya suplemen apa yang cocok, tapi saya jawab dulu soal Promec. Promec boleh nggak diminum langsung? Ya boleh, itu kan probiotik. Anda boleh minum langsung. Tapi kalau misalnya mau hemat kan beli Promec misalnya Rp60.000, lalu dicampur dengan 3 liter air, tambah dengan 3-4 kilo buah, itu kan menjadi murah. Tapi kalau mau diminum langsung sih boleh, nggak masalah. Misalnya ini, bagi saya nggak masalah Pak, harga segitu, saya beli yang 1 liter aja, saya minum 50 ml tiap hari. Mungkin biar nggak kekejutan ya, dicampur jus buah atau dicampur air lagi diencerkan. Jadi 50 ml dicampur dengan air 200 ml itu siang segitu, malam segitu boleh ya soal Promec. Promec ini untuk probiotik. Oke, mungkin oke saya jawab satu lagi, nanti sekaligus dua Pak Jodz, yaitu pengujian sebelah kini, sebelah kanan. Sebelah kanan itu berlebihan, sebelah kiri itu kekurangan. Dan memang ada indikator yang tidak mungkin ke kiri, tidak mungkin ke kanan. Contohnya, misalnya, indikatornya itu adalah kekentalan darah, ya pasti dari ijo ke kanan. Nggak ada orang yang kalau bicara kekentalan darah, pasti dari ijo ke kanan. Kalau dia encer, ini terlalu encer, nggak. Atau misalnya gini, kelenturan pembunuh darah, nggak ada kelebihan kelenturan. Dia akan bergerak dari ijo, ke kiri. Jadi, memang kan ada hal itu yang lebih, atau vitamin. Jarang ada orang itu tes kelebihan. Dia selalu dari ijo bergeraknya ke kiri. Kalau itu, jadi racun. Nggak ada kekurangan racun. Jadi, kalau racun, pasti dari ijo ke kanan. Nggak ada orang langsungnya merah di kiri. Kekurangan racun. Jadi, kalau racun, pasti dari ijo ke kanan. Jadi, kanan itu lebih, kiri itu kurang, tergantung itu yang diuji hal apa, pasti ke kanan di lagnya itu. Nggak ada orang racunnya kurang nih. Makan racun kan gitu. Nggak ya. Jadi, yang tidak ada racun kan ijo. Lalu, pasti bergeraknya ke kanan. Ini pertanyaan yang lebih ke suplementasi dan cara minum, cara makan. kayaknya Pak Joss nih ya. Yang pertama, tadi, kalau asam murah sudah saya jawab, dia stop viral. Kalau mulai protein nuria, ini apa? Supremanya Pak Joss? Ya. Jadi, kalau indeks protein nuria, betul tadi yang Pak Joss sampaikan bahwa di dalam urinnya itu ada protein, sudah mulai masuk protein. Jadi, dari ginjalnya memang ada fungsi yang menurun. Dan sebenarnya itu juga lebih banyak kepada kurang minum. Air putih. Jadi, diperbanyak saja air putihnya. Kalau suplementasi untuk perbaikan ginjal kan kita sudah tahu pasti untuk karena kan masalahnya dari radikal bebas tentunya ataupun oksidan. Harus pakai antioksidan. Artinya sih dengan niwana diperbaiki untuk fungsi-fungsi ginjalnya. Tapi, kalau untuk masalah indeks protein nuria, perbanyak air minum ditambah dengan niwana tentunya akan sangat membantu untuk bisa perbaikan indeks protein nuriannya. Kalau untuk asam urat, tadi sudah disampaikan Pak Joss adalah Vita yang stop pirai. Tetapi itu untuk yang masalah. Kalau sudah terasa nyeri. Kalau misalnya belum tidak terasa nyeri, nggak usah. Diperbaiki saja fungsi ginjalnya dengan niwana, dengan perbanyak air putih. Air putih ya. Bukan air kopi maupun air teh. Air yang bening, yang juga low mineral. usahakan air minumnya yang rendah mineral. Bisa dengan air RO atau destilasi. Jadi, Bapak Ibu yang punya masalah ginjal, nomor satu harus perbaiki daripada air minumnya. Karena air mineral yang terlalu tinggi itu akan memperberat kerjanya ginjal. yaitu untuk tadi itu menguraikan protein, mineral, dan sebagainya itu kan semua jadi ginjal. Jadi, perbaiki air minumnya dengan air minum reverse hormosis RO atau destilasi. Destilasi itu yang 0 mineralnya. Kalau di Anda tahu ada amidis ya, kita tidak endorse amidis, tapi maksudnya memang itu air minum destilasi. Jadi, yang saya juga pakai itu. Saya sendiri juga minyak amidis. Jadi, itu untuk air destilasi itu 0 mineralnya. kita butuh mineral tapi bukan dari air, Bapak Ibu. Kita butuh mineral tapi dari buah-buahan, sayur, itu semua kan ada dari mineral daripada sayuran dan buah-buahan yang ditanam. Itu juga ada mineralnya. Dan itu yang dibutuhkan. Karena mineral ada dua macam. Ada mineral organik dan mineral unorganik. Yang kita butuhkan mineral organik. Jadi, Bapak Ibu, kita butuh mineral tapi bukan dari air. Jadi, kalau bisa usahakan airnya yang low mineral. Nah, itu untuk perbaikan masalah ginjal. Kalau untuk stop pirai tadi, kalau sudah terasa nyeri, kalau asam uratnya tinggi, mulai sendi-sendi sakit, ada tumit yang sakit, nyeri gitu, nah itulah. Pakai aja vita yang stop pirai. Tapi kalau sudah nyerinya hilang, sudah stop aja. Karena itu memang herbal, dia isinya seredri, terasa lagi, terasa lagi, minum lagi. jadi jangan terus-terusan. Karena ada herbal yang sifatnya obat. Itu juga harus dihindari. Jangan terus-terusan maksudnya. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian tadi, apa lagi Pak Jarot yang? SKF apa boleh diseduh dengan air panas? Oh, jangan. SKF air biasa saja. Air biasa saja dengan suhu biasa, suhu ruangan biasa. Kalau romil juga, jangan pakai air panas. SKF, kalau air hangat boleh. Jadi, jangan air panas, tapi kalau air hangat boleh. Seperti niwana kan minumnya pakai air hangat. Super green food, air hangat boleh. Tapi bukan air panas. Kemudian, romil, jangan air hangat, jangan air panas. Harus pakai air yang suhu normal. Karena kan dibuatnya juga di pendinginan. Jadi, jangan dipanaskan. Kemudian, ada lagi yang bertanya untuk Q10 ya? Minumnya pagi atau malam atau siang. Itu setelah makan, Q10 bisa diminum. Setelah makan, di siang dan sore. Siang dan malam ya. Bagusnya di situ. Kalau perlu dua kali, di siang dan malam. Ini Bu Lili yang bertanya Q10 buat apa, coba nanti simak. Tadi dijelasin ya, mungkin lokenya terlambat. Tapi jadi yang dijawab, yang vitamin C dan niwana apakah aman untuk lambung? Vitamin C kita Pure YC. Pure YC itu dia kategorinya sudah di atas Ester C. Ester C saja sudah cukup aman untuk lambung. Jadi Pure YC dia lebih aman lagi. Kemudian, kalau niwana memang tidak ada masalah untuk lambung dan justru memperbaiki masalah lambung. Niwana juga akan membantu perbaikan untuk terutama dari oksidan. Tetapi kalau untuk lambung, memang terbaik itu adalah super green food. Super green food karena dia tinggi pH. pH-nya kan tinggi basah. Jadi dia akan menetralkan asam lambung. Karena sifat dari super green food adalah basah. Tinggi basah. Kemudian juga kolostrum itu akan membantu dengan fucoidannya akan membantu mempertebal dinding lambung yang terkikis ya. Kalau yang suka perih lambungnya itu kan karena tipis, makin tipis, makin tipis karena mungkin terlalu banyak antasida. Antasida itu obat-obat mah yang biasa sehingga mengikis lambung membuat perih. Kalau fucoidan dalam kolostrum itu akan justru membantu mempertebal dindingnya. Ya. Itu super green food jadi kalau untuk perbaikan masalah lambung karena dia menetralkan asam lambung. Vitamin C, PURYC aman Bu karena dia sifatnya lebih di atas estern C. Tetapi kalau memang punya masalah yang kronis, minumnya setelah makan aja. Iya. Vitamin C vitamin C kita itu liposomal ya Bapak Ibu. Liposomal itu dalam lemak. Dalam lemak. Kayak vitamin C yang dilapisi minyak. Minyak bijen. Jadi dia aman. Aman sekali buat lambung. Orang mah dan gert boleh minum. Oke, yang Q10 nanti pertanyaan Q10 silahkan disimak rekamannya ya karena tadi bahkan spesifik saya koensim yang lain-lain nggak dijelasin yang Q10 dijelaskan panjang lebar. Oke, pertanyaan berikutnya di bagian peredaran darah di jantung dan otak keempat dari atas ada hambatan pembuluh darah. Kalau hambatan pembuluh darah tidak bagus apakah bisa diperbaiki dengan pernafasan? Oke. hambatan itu gini ada kan disitu misalnya plak kolesterol itu berarti dosa masa lalu istilah saya. Kalau kolesterol dalam darah jadi sekarang ini darah kita ada kolesterol lalu kita minum obat kolesterol misalnya atau kita minum romil, SKF lalu kolesterolnya membaik apalagi sama dengan omega-3 maka kolesterol dalam darahnya nggak ada. Nah, tapi ada plak itu berarti sisa masa lalu kita berapa tahun kolesterolnya tinggi apalagi pas naik gulanya jadi lengket lalu terbentuk plak itu butuh waktu cukup lama nah, itu plak kolesterol adanya plak kolesterol juga bisa menghambat darah dari jantung ke otak tapi kalau yang muncul di baris keempat itu hambatan padahal itu berarti terpisah dengan plak kolesterol nah, hambatan di situ bisa berarti penyempitan pembuluh darah kalau berupa namanya hambatan karena nanti bisa dilihat ada indikator juga misalnya kelenturan pembuluh darah ada lagi elastisitas apa bedanya tidak elastis nah, kalau bicara elastisitas itu biasanya mengacu pada koroner ataupun arteri jadi yang dekat jantung keluar jantung masuk jantung tapi kalau bilang kelenturan pembuluh darah itu berarti pembuluh yang jauh dari jantung misalnya di kapiler di kapilernya terjadi hambatan karena kalau disebut di pembuluh darah yang bukan kapiler disebutnya kan plak kolesterol apakah itu bisa dengan perbaikan olah nafas sangat bisa terutama yang metode haming jadi ketika kita berolah nafas yang buangnya di hamingkan bilang huruf M tarik 4 buang 8 tarik 4 buang 6 tarik 3 buang 6 tarik 2 buang 4 yang buangnya 4 sampai 10 detik dimana buangnya 4 sampai 10 itu di hamingkan efektif kalau buangnya sudah kelamaan malah sudah tidak bisa di hamingkan jadi itu menaikkan nitrik okside bahkan kalau itu saya sendiri itu punya saya kan sudah hijau hijau itu dulunya kuning merah salah satunya itu dengan olah nafas haming itu hambatan dan kelenturannya beres tapi yang masalahnya hubungan dengan jantung itu di halaman itu ada beberapa poin jantung 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 itu olah nafasnya yang kelistrikan jantung jadi sebenarnya ini dijelaskan di sesi yang pertama kemarin jadi kalau menyimak yang sesi QRMA sesi pertama itu menjelaskan halaman pertama tapi ini karena hadir dan bertanya ya kita jawab juga mungkin belum menyimak rekaman dari yang pertama SGF harus diseduh tidak kalau saya untal saja jadi temblok tidak harus diseduh tapi boleh juga kalau dimasukkan ke botol minum lalu diminum berkali-kali ya boleh saja diseduh boleh tapi tidak harus apakah QRMA test meliputi paru-paru iya ada paru-paru kondisi paru-paru itu sudah di halaman pembahasan sebelumnya di halaman pertama malah itu mengenai paru-paru jadi ada paru-paru tapi nah tapi dia gak bisa mendeteksi misalnya TBC ya sekali lagi QRMA itu adalah fisika jadi dia gak bisa mendeteksi minum kista atau kanker mungkin akan muncul kayak kista ovarium tapi saya menyarankan bahwa sebaiknya tes lanjutan kalau orang minum kista kanker tumor itu kan biologi dia butuh di biopsi diambil sampel dagingnya untuk dilihat apakah minum kista tumor atau kanker ya tapi QRMA bisa mendeteksi bahwa ada radang di ovarium ada radang di pankreas nah radangnya ini sudah sampai menjadi sebuah kanker nah itu QRMA gak bisa ya sama juga paru-paru ketahuan ya itu kan ada halaman mengenai paru-paru tapi ada paru-paru itu ada tuberculosisnya bakteri apa nah dia gak bisa mendeteksi bakteri apa tapi ketahuan bahwa volume paru-parunya bermasalah itu ketahuan ya itu ada di halaman mengenai paru-paru jadi kalau yang sudah tes bisa melihat bahwa ada karena organ paru-paru masuk paru-paru pankreas ginjal lever usus halus usus besar kolon masuk semuanya ada ya tapi tidak bisa mendeteksi misalnya juga kayak HB1C berapa ya gak bisa ya tapi bisa kedeteksi skala gula darah atau misalnya insulin itu ketahuan kondisi pankreas jadi masalah paru-paru ada tapi tidak misalnya ini asma ya itu ini kayak ini kan itu udah mesti lanjutan ke dokter paru-paru yang tahu kalau ini kita tahu bahwa paru-parunya ada masalah volume nah volumenya arunya sekian kok berkurang nah kerukarangnya itu kerusan apa nah ini kayak paling gak mendeteksi bahwa ada masalah di paru-paru kayak ke dokter umum mesti ke dokter spesialis paru-paru gitu ya ke rumah ke dokter aja dokter umum mungkin gak bisa mendeteksi ini jantungnya ada masalah apa baru dilihat gitu jeduk-jeduk ini gak teratur nih habis itu perlu ke spesialis jantung kan gitu ya jadi tapi terdeteksi bahwa ada masalah di paru-paru Pak Joss apakah SGF bisa menimbulkan alergi gatal-gatal karena saya alergi seafood ya jadi karena super green food itu kan ada kandungan dari spirulina spirulina itu ganggang laut nah jadi ini biota di laut dan kalau masalah seafood ataupun makanan laut ya itu Bapak Ibu memang yang punya masalah alergi dicoba dulu dengan dosis yang paling rendah dulu saja jadi biasanya kalau yang punya riwayat alergi makanan laut kita sarankannya dari dosis yang paling rendah dulu kan untuk normalnya itu adalah 10 tablet sehari 2x5 atau seperti Pak Joss dibagi 3x nah jadi kalau untuk yang punya riwayat ada masalah alergi seafood sebaiknya dari dosis rendah 2-3 putir kalau memang aman tingkatkan jadi 5 masih aman tingkatkan bertahap bertahap saja terus ya karena memang dalam super green food ada spirulina spirulina itu adalah ganggang laut ya dari biota di laut jadi bisa saja iya bisa tidak tapi kita faksin dengan dosis yang bertahap dari yang paling rendah dulu Pak ini Bapak atau Ibu lihat resna ini jadi silahkan dicoba dari yang paling rendah dulu bisa terjadi ada yang terasa gatal dengan minumnya terlalu banyak tapi kalau dengan bertahap nanti tubuhnya sudah menyesuaikan nanti akan bisa beradaptasi sudah tidak ada masalah lagi dari resis rendah dulu begitu jawabannya Pak saya sakit autoimun di usus besar ada GERD juga sebaiknya minum apa oke kalau autoimun banyak dipelajari bahwa itu penyebabnya adalah salah satunya adalah oksidan ya radikal bebas ya jadi itu mengganggu ke sistem imun jadi yang sangat direkomendasi untuk autoimun adalah multi antioksidan niwana SOD itu yang wajib perlu untuk yang orang-orang autoimun kalau GERD itu masalah di lambung asam lambungnya yang terlalu tinggi otomatis kita merekomendasikan super green food super green food untuk menetralisasi asam lambung dan pola makan pola makannya jangan all you can eat langsung semua dimakan harus tertahap sedikit-sedikit saja jadi makannya sedikit tapi sering itu adalah salah satu pola makan yang diperbaiki dalam masalah GERD dengan suplementasinya dengan super green food dan niwana untuk autoimun bu Eti yang nanya soal autoimun boleh jawab di saya karena kita dulu pernah seminar khusus mengenai autoimun jadi ada nihwana romil SGF tambah polostrum itu lengkap sekali ini jawab di saya wajibnya itu tadi niwana tapi dengan tambahan romil sekolostrum makasakan membantu untuk autoimun bu Lili saya pernah bawa hasil QRMA ke dokter dokternya nggak mau lihat ya iyalah jadi banyak dokter menentang QRMA karena dengan sangat murah praktis bisa melihat banyak kekurangan tapi sebenarnya harusnya kalau kayak dokter malah dokter Mira dia senang dengan begini karena itu membantu untuk mendeteksi ke arah mana jadi misalnya orang datang ke dokter sambil contoh dokter Mira itu pemilik dari klinik Medica Bintaro bahkan dia di labnya di kliniknya pakai kenapa daripada kecuali kalau anda ke dokternya ke rumah sakit yang besar pasti dia akan suruh anda tes scanning ini MRE totalnya 40 juta jadi kalau pakai ini rumah sakitnya bangkrut jadi dia nggak mau menggunakan itu tapi kalau dokter Mira menurut saya dia bahkan juga semi pelayanan kalau lihat orang yang nggak mampu pakai ini dulu lalu ketahuan misalnya parunya bermasalah atau ketahuan diduga menyebutnya diduga misalnya kayak prostat ada-ada yang di prostat jadi sudah mengarah bahwa sebaiknya tes PSA jadi itu lebih jelas daripada kita mau tes apa aja general kita cek jantung cek pankrea mungkin 40 juta kali tapi yang menarik adalah kalau ini dokternya mau ngeliat aja atau yang dibalik orang sudah tes dokter lalu kan ketahuan dari QMA ada radang di panggul benar sih pak saya memang sakit di panggulnya kemarin ke dokter dibilang itu tidak mungkin bertentangan atau ada orang yang kemarin ibu-ibu empat orang dia sudah tes sebelumnya dua juta ke rumah sakit bahwa kekurangan Q10 lalu empat orang itu dua sudah minum sukurumen dua belum hasil QRMA yang belum minum jelek kurang Q10 yang udah minum tidak kekurangan akurat banget jadi untuk hal-hal yang bersifat seperti itu dia akurat yang tidak bisa misalnya prostat nah ketahuan itu radang radangnya berapa kalau saya ngeliatnya 9.000 7.000 5.000 atau 4.000 kalau di atas 9.000 mulai boleh menduga kalau kanker atau ya sudah mulai PSA-nya tinggi ada baiknya tes tapi kalau misalnya enggak kalau tes pun hasilnya kan terapinya sama misalnya ternyata kanker prostat nih dokter Ando aja kanker prostat dia pakenya meniwana juga jadi mau radang mau kanker solusinya sama ya terserah kalau mau periksa kanker ya boleh tentunya lebih baik tapi kalau gak punya uang jadi anda boleh percaya karena hasilnya sama nah memang mungkin yang soal paru-paru tadi yang paru-paru-paru saya tunjukkan jadi misalnya gini saya sendiri paru-parunya jelek kenapa karena saya pernah bronkitis 9 tahun sudah lama sih waktu SMP dulu SD SMP itu saya bronkitis 9 tahun sehingga kapasitas saya gitu ya merah 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 tapi sekali lagi yang gak ada kuning dan birunya memang gambarnya gak ada kuning dan biru lihat angkanya saya dulu sekitar 2 ribu disini jadi merah tapi parah banget olah nafas 3 tahun dari angka 2 ribu saya naik ke 3.242 ini kalau 3.348 saya udah hijau kayaknya saya 6 bulan lagi udah hijau nih gitu ya jadi tapi dengan kapasitas yang rendah ini apa gitu ya nah disini cuma ditulis terlihat infeksi saruan pernafasan bronkitis kronis ringan ya batu angin jadi dia ya ini hanya daftar aja gak tau itu asma atau bukan misalnya juga yang kapasitas jalan nafas tahan ram ya disini saya hijau gitu kan dibawah ada ada tulisan nih kalau misalnya rendah ada apa tinggi ada apa tapi dia tidak bisa mengatakan bahwa itu misalnya bronkitis kronis kejala awal asma bronkia gitu itu dia hanya gejala gitu ya kenapa memang yang dideteksi misalnya apakah ada bakteri tuberculosis gitu ya itu itu sudah biologis jadi ada aspek yang namanya kimia fisika dan biologis nah QRMA itu adalah quantum resonance magnetic analysis jadi analisa berdasarkan resonansi gelombang magnet itu fisika ya maka misalnya mineral itu kan fisika mineral memancarkan gelombang maka kalau ada timbel gitu ya ketahuan tambal gigi timbel ketahuan atau ada racun tadi apalagi racunnya gelombang apa racun gelombang magnetik waduh akurat banget tapi memang tapi memang tidak semua atau mungkin malah mayoritas dokter apalagi dokternya punya lab ini mengancam tapi kalau saya menghargai lebih baik double kayak second opinion jadi QRMA ini kan murah banget dalam arti 100 ribu 200 ribu jika nanti dideteksi ketahuan gitu ya dari 35 organ itu misalnya waduh gak nyangka loh saya prostatnya ada radang skala 5, sekian gitu ya tinggal di cek aja tapi ceknya udah spesifik kan anda gak akan cek emperdu gak akan cek kecuali masalahnya berdu nanti dilihat aja tapi dari pengalaman selama ini gitu ya orang yang memang dideteksi sama QRMA radang prostat gitu ya itu radang beneran gitu ya jadi ada masalah disitu jadi disitulah sebenarnya cukup akurat sesuai dengan bidangnya yaitu fisika yang bisa mendeteksi seperti hasil-hasil yang disampaikan kan dia juga gak bisa mendeteksi yang bukan gitu ya gak ada kalau muncul skala Hb1C bohong tapi insulinnya bermasalah ya iya makanya ketika dia di apa suntik insulin ya gak ngaruh apa gitu ya tapi ketika si obat yang memang fungsinya menurunkan resensi insulin ya gulanya lebih terkendali jadi disitu kelihatan bahwa sebenarnya kita bisa menggunakan data ini sih kalau saya suka menggunakan data ini ya karena praktis ya murah lagi lalu bisa membantu kita memilih suplemen yang tepat berdasarkan kondisinya ya kalau misalnya nanti ragu-ragu pergi aja cek lab cek kadar vitamin dalam tubuh gitu ya nanti hasilnya kan gak jauh beda jadi menurut saya ini bisa bisa membantu kita untuk membangun sebuah pola hidup apalagi kalau yang saya berhubungan sama olah nafas ya karena saya takkan disekatakan sejak dua tahun yang lalu bikin hampir tiga tahun lalu tes tapi lebih rutinnya dua tahun lalu ketika hampir tiga bulan sekali kamp pola hidup sehat saya belum beli alat ini ya kenapa saya gak merasa beli perlu beli alatnya kenapa kita balik kamp kalau di Bandung Bu Sinta punya alatnya di Kinaseh Mas Gunggung punya alatnya yaudah saya tes aja terus itu kan saya bisa melihat bagaimana kondisi paru-paru jantung gitu ya merah kuning yang berstres juga gitu tapi keren juga dengan olah nafas olah hati olah pikir kecuali pelak kolesterol aja kalau bicara aja halaman pertempat jantung saya mau baik semuanya loh bahkan indeks memori saya merah loh ya sekarang udah kuning atau malah biru nanti kita lihat hasil yang zoom berikutnya saya akan tunjukkan saya hasil yang terbaru aja gitu ya itu jelas sekali bahwa tubuh kita punya self healing punya kemampuan menyembuhkan diri sendiri lalu ketika misalnya saya juga kurang cutan ya lalu saya minum ternyata juga dalam satu bulan aja sudah ke arah ijo gitu ya jadi tepat gitu ya itu tepat sekali yang dan misalnya istri saya gak kekurangan cutan ya hasilnya tidak kurang gitu nah itu yang yang menurut saya banyak hal yang kita sebut akurat yang lain misalnya tadi ada radang di ovarium radang di rahim gitu itu pasti kalau muncul begitu itu yang dites bener sih saya suka kalau kencing suka nyeri suka beri nah itu dia radang gitu kan mau lebih yakin tuh radang minum kisah atau kanker ya tes aja mengenai ke dokter rahim dokter kandungan gitu kan supaya dilihat secara biologis ya jadi banyak memang yang segala sesuatu yang yang teknologi ya dulu HP harganya berapa coba 12 juta sekarang teknologi membuat HP lebih canggih lebih murah lagi gitu ya kalau kita ngeliat ya sebenarnya QRMA ini banyak dipakai justru oleh kesehatan yang berbasis timur yaitu Tiongkok India ya tradisional Chinese medicine atau TCM karena dasarnya adalah teori-teori mengenai meridian dan siklus energi jalur energi gelombang fisika dalam tubuh ya kayak jaman kayak sensi modern dulu orang Tiongkok gitu orang sakit kan dipegang getaran tangannya aja kita kira-kira seperti itu tapi ini lebih modern karena memang alatnya menggunakan scanning dan dianalisa oleh software ya mungkin pertanyaan terakhir Parkinson perlu vitamin apa ini ada pertanyaan Parkinson Pak Jari ya jadi kalau Parkinson itu kan banyak mengganggu ke sistem saraf ya jadi kalau kita sarankan otomatis kita perbaikan ke sistem sarafnya dengan niwana antioksidannya untuk membersihkan radikal bebas yang mengganggu sistem saraf dan otomatis dengan gelombang yaitu menggunakan KK Life Force ya karena banyak yang tremor ya misalnya itu karena Parkinson kemudian lambat ya untuk itunya kan yang tangannya bergetar kakinya bergetar itu semua karena sistem perselapan di pusatnya jadi terapinya adalah dengan dari gelombang dengan KK Life Force energi skalarnya dan juga satu lagi suplementasinya yang wajib adalah niwana SOD begitu terima kasih Pak Jawa sebagai penutup teman-teman tidak perlu khawatir soal pengujian QRMA terutama dari data saya jadi QRMA ini di scanning jarinya ada yang tumpang tangan ada yang pegang itu sama cuma beda alat aja tapi prinsipnya sama ada yang pegang tangan dua ada yang pegang tangan satu ada yang tangannya ditumpangkan di atas alat ada yang jarinya masuk ada yang jari satu jari lima tergantung kepekaan scanningnya nah alat ini analisa ini hanya bisa berjalan kalau ada internet artinya aplikasi softwarenya itu tidak di install di komputer secara mandiri terpisah lalu bisa kerja itu enggak nah kalau harus nyambung dengan internet artinya dia terkonek dengan perusahaan pemilih alat nah makanya saya cukup hati-hati sejak orang pertama yang saya tangani data yang saya masukkan sebelum scanning itu hanya nama tanggal lahir berat badan tinggi badan ya nomor HP dan email tidak saya masukkan karena kalau terkonek dengan pusat artinya datanya bisa keambil nah kalau yang keambil email dan nomor WA nanti kan tahu-tahu teman-teman bisa di WA ini butuh alat ini butuh obat ini gitu ya datanya bisa dijual ke pihak yang lain maka saya tidak enter data WA dan email di dalam tes QRMA jadi saya pastikan nomor WA dan email teman-teman itu aman ya hanya sampai ke saya saja ya kecuali nanti kalau pas mau jadi member apotek PHS itu kan memang untuk kepentingan teman-teman sendiri ya itu akan dimasukkan tapi di tes QRMA ini waktu saya enter data nomor WA dan email itu tidak dimasukkan karena ketika memproses data itu ini komputer harus online terus jadi kalau pergi ke daerah nggak ada internet ya nggak bisa ngetes tapi sekarang kan mana ada daerah yang nggak ada internetnya paling nggak saya tertering aja gitu ya jadi pasti tetap-pasti bisa itu dari sisi ada juga yang bertanya jawab ke saya Pak gimana keamanan datanya itu kan alatnya online ya aman karena saya tidak enter kecuali nama dan berat badan jadi ya data lain tidak ya oke mengenai tadi autoimun sekali lagi boleh jabri saya nanti saya akan berikan rekaman yang memang khusus membahas mengenai autoimun dengan juga kalau diabet kita ada rekaman khusus seminar mengenai diabet yaitu mengenai milkrom ya ataupun yang tidak hubungannya dengan milkrom yaitu misalnya olah nafas diabet olah nafas daerah tinggi ya masuk ke youtube ada juga jadi memang sembuh itu caranya banyak nah holistik itu mencoba secara keseluruhan ya bukan berarti kita menentang obat ya obat kalau diperlukan ya kenapa tidak ya tapi bisa juga misalnya pindah dari obat ke suplemen ya obat itu contohnya kalau misalnya diabet ya glimeperid atau metformin lalu kita pindah ke kromium jadi pindah dari obat ke suplemen suplemen namanya suplemen berarti tambahan sambil kita menambah pakai suplemen kita atur pola hidup olah hati olah pikir olah rasa olah raga sampai nanti suplemen pun pelan-pelan dosisnya dikurangin karena kalau HbH1 dosisnya udah di bawah 6,7 itu kita cuma sehari 1 jadi pihak TK Indonesia atau apotek PAS pun memberikan dosis milk krom itu ya 2 sehari 2 kali masing-masing 2-2 kalau memang HbH1-nya masih tinggi katakan di atas 8 tapi begitu seiring dengan turun ya namanya suplemen kok kita jangan tergantung sama suplemen kita harus membangun pola hidup pola hidup yang benar pola hidup itu makanya luas pola tidur pola makan pola hati nah harapan kita ya kita bisa semakin sehat kalau saya setiap zoom nanti mungkin masih sekali 2 kali lagi saya gunakan hasil tes punya saya sebagai acuan teman-teman bisa melihat bahwa ya tadi punya Pak Jos juga keren ya racunnya hijau semuanya saya masih ada birunya ada kuningnya tapi dari merah udah pindah berarti kita dengan melihat kemajuan itu semangat saya dulu terutama semangat olah nafas waktu halaman pertama jantung dan paru-paru jantung dan pemburu darah itu merah kuning merah kuning olah nafas dari merahnya pindah ke kuning bahkan otak aja yang memori indeks memori merah pindah ke kuning waduh memang John Kabat Sin kalau itu pelajaran John Kabat Sin bahwa olah nafas itu memperbaiki otak amidalanya berubah ininya berubah memorinya membaik waduh ya pertamanya kayak 6 bulan olah nafas saya udah capek aja kayak mau patah semangat aja kayak gak berubah tapi kadang perubahan itu butuh waktu ke titik eksponensial jadi awalnya itu kayak pelan begitu ditekunin makanya sekarang saya udah 3 tahun gak ada absennya olah nafas karena melihat hasilnya sama juga saya harap teman-teman nanti bisa melihat hasilnya dengan tes secara berkala ya kalau apalagi kalau yang memang pas nanti sudah member apotek BHS ya itu kalau selama jadwalnya saya kosong janjian ketemu di mana lagi di kota apa ya kontak-kontakan ya memang jadwalnya padat banget tapi kalau memang pas kosong saya akan bersedia aja untuk yang apa tes ulang untuk melihat progresnya bahkan kalau sebenarnya mau beli alatnya pun juga bukan yang suatu hal yang mahal ya jadi sekarang banyak orang yang punya kok ya Pak Joss di Bandung ada Bu Sinta juga ada di Bandung di Lembang ya di Cimahi saya Pak Pak Michael Sungiardi juga ada alatnya cuma beda dengan alat yang sama beda nasihat aja kalau misalnya Pak Michael Sungiardi kan dia pakai koyok jadi kalau oke sakitnya ini koyoknya ini jadi dia dia memang jurusnya itu jadi ya tiap orang punya jurus yang berbeda-beda jadi tapi alat yang digunakan untuk mendeteksi deteksi dinilah katakan ya mau dipakai yang dini atau yang lanjutan itu monggo pilihan teman-teman untuk misalnya wah kayaknya saya butuh deteksi lanjutan ya bisa di konfirmasi dari hasil fisika ini dengan lab kimia kayak Prodia tes HBS1C-nya atau tes kreatinin karena kalau dipakai ini kok proteiniranya tinggi nanti akan lebih spesifik lagi dalam proteiniranya itu di lab kimia ya lebih detail ya kreatinin ini 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 skalanya berapa namanya kan juga beda alat beda sensitivitas tapi sebagai deteksi dini saya cukup merekomendasi dibandingkan dengan biaya dan manfaatnya ya oke itu dari asam lemak mungkin tambahan yang sedikit tadi papa tanya asam lemak ya ya asam lemak itu dari ini pak turunan dari lemak jadi triglycerida dari hubungannya dengan TG dengan triglycerida itu karena memang asam lemak itu dari lemak gitu jadi memang ada yang jenuh ada yang tak jenuh sama kayak lemak jenuh dan tak jenuh sama asam lemak juga sama jadi asam lemak maupun lemak itu sama ya jadi tapi turunannya bukan dari kalestrolnya tapi jenisnya triglycerida jadi biasanya kalau asam lemaknya bermasalah ke triglyceridanya juga ada gangguan tapi kalau triglyceridanya normal biasanya asam lemaknya pun akan relatif lebih normal begitu pak oke jadi kalau triglycerida bisa dengan omega 3 bisa dengan begatuk keras merah itu yang memang direkomendasi untuk penurunan TG maupun kolesterol begitu oke terima kasih buat teman selamat malam teman-teman kita lanjutkan lagi nanti di sesi ketiga mungkin nanti ya kita akan yang ketiga nanti karena halamannya udah mulai gak banyak ya kita lebih banyak tanya jawab juga ketiga mungkin saya akan mengulang naik ke atas beberapa halaman karena saya ingat saya kemarin saya juga bukan urut dari 1 sampai ke 40 ya kayaknya ada beberapa halaman yang saya lewati untuk segera lompat ke halaman 40 mengenai vitamin tapi ada halaman yang saya lewati oke sampai jumpa selamat malam kita ketemu lagi sesi ketiga nanti terima kasih pak Joss terima kasih semuanya terima kasih pak Joss bye-bye